9 Star Hegemon Body Arts Season 34 Bab 331 1 vs 3 Ingin mati, lalu datanglah, petik 2 Long Chen tersenyum dingin dengan Devil Decapitator bertumpu pada bahunya. Auranya terus naik, seolah gunung berapi sedang menyimpan energi. Begitu meletus, itu bisa menghancurkan dunia. Di mata Long Chen, tidak ada orang yang tidak akan dia bunuh, apakah mereka berasal dari jalur rusak atau benar. Tidak peduli alasan apa yang mereka miliki. Jika mereka berani mencoba membunuhnya, membunuh mereka tidak akan membuatnya sedih. Ketiga terpilih menatapnya dengan hati-hati. Dari pertukaran pengujian sebelumnya, mereka semua tahu bahwa Long Chen sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan tentang dia bukanlah dirinya yang sekarang, tapi akan menjadi apa dia di masa depan. Begitu dia dewasa, dia akan berada di level yang sama sekali berbeda dari mereka. The Corrupt Chosen tidak menginginkan jalan yang benar untuk mendapatkan hantianyu yang lain, sementara dua orang yang benar tidak ingin orang lain muncul di atas mereka. Itu terutama benar karena orang itu adalah musuh. Sekarang, mereka berdua telah menerima perintah untuk tidak menargetkan Long Chen lagi. Perintah mereka adalah membiarkan hantianyu membunuhnya, memberinya prestasi gemilang lainnya. Tapi keadaan memaksa mereka, mereka tidak bisa terlalu peduli dengan pesanan itu. Jika mereka menginginkan harta dari makam ini, mereka harus membunuh Long Chen. Murid yang korup, kita menarik diri dari pertarungan memperebutkan harta. Jagalah lorong. Hari ini, kami hanya membunuh, perintah korap Chosen. Iya. A favorit yang kuat mengambil alih murid-murid rusak yang tersisa, memimpin mereka untuk menjaga lorong dengan ketat. Melihat murid-murid yang rusak benar-benar telah menyerah di peti mati menyenangkan para murid yang benar. Zhao Mingxian melirik ke salah satu favorit di belakangnya. Yang disukai berasal dari sekte yang sama dengan Zhao Mingxian. Dia segera mengerti maksud Zhao Mingxian, dan pergi untuk menangani peti mati itu. Long Chen, tempat ini awalnya adalah kuburan. Apakah Anda datang hanya untuk memberi diri Anda situs pemakaman? Ejek Zhao Mingxian. Feng Shui tempat ini benar-benar tidak buruk. Betapa indahnya langit, betapa lembutnya bumi, di musim panas tidak akan bocor, di musim dingin tidak akan membeku. Tapi aku memilih tempat ini untukmu. Meski menguburkan anjing bersamanya bisa menyinggung pemilik kuburan, setidaknya kalian semua anjing dengan gengsi masing-masing, jadi aku yakin dia tidak akan terlalu marah padaku, balas Long Chen acuh tak acuh. Ekspresi ketiga terpilih menjadi lebih buruk. Mulut Long Chen benar-benar terlalu ganas. Mas, kekuatan serangan di balik mulutnya tidak kalah dengan tinjunya. Long Chen, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Zhao Mingxian adalah yang pertama menyerang, pedangnya menebas, menyebabkan riak di udara. Riak itu disebabkan oleh ruang yang tidak mampu menahan tekanan. Terpilih hanya sekuat itu. Serangan mereka sangat kental, tanpa kekuatan sedikitpun bocor, yang membuat mereka sangat menakutkan. Impianmu cukup besar, tapi sayangnya, kamu tidak akan bisa mencapainya pada akhirnya. Kispiritual Long Chen beredar dengan cepat, dan devil decapitator menebas Zhao Mingxian. Ledakan Dengan ledakan yang membuat telinga berdenging, seluruh makam berguncang. Zhao Mingxian dipaksa kembali oleh kekuatan kuat Long Chen. Dalam hal kekuatan mentah, sekarang dia telah mencapai transformasi tendon, Long Chen setidaknya satu tingkat di atas Zhao Mingxian. Setelah memaksanya kembali, Long Chen memiliki pemahaman umum tentang tingkat kekuatannya saat ini. Devil decapitator memotong busur yang dalam di udara, masih mengandung beberapa momentum yang tersisa dari pukulan sebelumnya untuk menebas orang yang dipilih lainnya. Orang itu sudah lama dipersiapkan, dan pedangnya menemui pedang Long Chen, bergetar dengan cara yang aneh. Begitu senjata mereka bertemu, pedangnya bergetar meningkat, dan Long Chen merasakan sebagian besar kekuatannya hilang. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa pedang orang ini seperti magnet, menarik pedangnya, dan tidak membiarkannya menariknya kembali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik yang begitu aneh, dan karena keterkejutannya, dia akhirnya menderita kerugian. Dia dipaksa kehilangan keseimbangan, mengarah ke pembukaan. Adapun tiga lawannya, mereka adalah terpilih yang telah mengalami lebih dari seratus pertempuran. Begitu celah itu muncul, mereka menerkamnya. Mati! Pedang korap Chosen menusup pinggang Long Chen secepat kilat, tidak menyisakan waktu untuk menghindar. Pedangnya sangat istimewa. Itu selebar telapak tangan, panjangnya lebih dari tiga kaki, dan sisi-sisinya yang tajam ditutupi dengan duri-duri yang terlihat sangat jahat. Itu terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui, tapi warnanya benar-benar merah, mengeluarkan udara yang menyeramkan. Bahkan sebelum serangannya tiba, aroma darah memenuhi udara. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah pedangnya sepertinya menampung ribuan roh pendendam. Begitu dia menyerang, Long Chen merasa seolah-olah dia diserang oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya. Jenis senjata ini disebut senjata korup oleh jalan yang benar. Mereka adalah senjata jahat yang dibuat melalui teknik rahasia jalur rusak. Mayoritas murid rusak menggunakan senjata semacam itu. Namun, kekuatan senjata ini tidak hanya terkait dengan bahan pembuatannya. Lebih penting lagi, ada rune yang diukir di senjata. Kapanpun senjata seperti itu membunuh seseorang, sebagian dari kebencian orang itu akan diserap. Ketika seseorang akan dibunuh, mereka akan dipenuhi dengan kengganan, kemarahan, teror, yang pada dasarnya adalah kumpulan emosi negatif. Adapun senjata-senjata korup itu mampu menyerap emosi-emosi negatif itu, semakin banyak mereka membunuh, semakin kuat mereka jadinya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang dibunuh oleh masing-masing korup cosen. Senjata mereka semua akan melepaskan kebencian yang kuat setiap kali mereka menyerang, dan kebencian itu dapat langsung menghancurkan pertahanan mental dari favorit biasa. Meskipun dia tidak dengan sengaja menargetkan mereka, bahkan dua orang yang dipilih yang benar sekarang terpengaruh oleh serangan terpilih yang rusak, merasakan sakit yang menusuk di jiwa mereka. Bahkan mereka berdua terpengaruh, jadi jelas betapa lebih buruknya itu bagi Long Chen yang menjadi sasaran senjata. Kedua orang yang dipilih itu khawatir. Pilihan rusak ini lebih kuat dari yang mereka duga, dan kewaspadaan mereka meningkat terhadapnya. Long Chen dikejutkan oleh serangan spiritual yang terkandung di dalam pedang korup ini. Namun, kekuatan spiritualnya sangat kuat. Meskipun tidak pernah mempelajari teknik jiwa tertentu, dampak dari serangan spiritual ini tidak terlalu besar terhadapnya. Pada saat ini, pedang Long Chen masih tersedot ke pedang orang itu. Sama seperti semua orang mengira Long Chen akan dibunuh oleh pedang korup, sebuah batu bata muncul di tangan Long Chen yang lain, dan dia meletakkannya di pinggangnya, menghalangi pedang. Serangan korap Chosen sangat kuat. Tubuh Long Chen bergetar, dan dia terlempar ke belakang, juga memungkinkan dia untuk melarikan diri dari pedang yang hampir magnetis milik orang itu. He he, bata ini lumayanlah. Sulit dibayangkan, Long Chen menyingkirkan batunya. Kali ini dia benar-benar mendapat untung. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan apapun dari tempat ini, hanya tumpukan batu bata di cincin spasialnya yang cukup untuk merasa seperti dia telah menabrak emas. Guoran telah berkata bahwa batu bata ini dapat terus dimurnikan. Begitu mereka marah seratus kali, kekuatan mereka akan berlipat ganda puluhan kali lipat. Bahan berharga ini telah diperlakukan oleh pemilik makam sebagai batu bata biasa. Sayang sekali dia tidak tahu bagaimana mekanisme di lorong dibuat. Jika tidak, dia pasti akan memotong dan mengambil semua senjata itu. Itu semua ada di level senjata roh, dan dari segi material, mereka mungkin lebih baik dari Devil Decapitator. Jika tidak, mereka tidak akan menyebabkan begitu banyak rusakan pada Devil Decapitator. Pikiran itu langsung melewati kepala Long Chen. Dia melirik para murid yang benar dan melihat mereka melakukan yang terbaik untuk membuka peti mati. Ada puluhan murid yang menggunakan senjata berat untuk terus-menerus menghancurkan tutupnya. Saat bekerja sama, tutupnya telah didorong ke samping sejauh 7 inci sekarang. Akhirnya mungkin untuk melihat bagaimana peti mati itu disatukan. Tutupnya memiliki beberapa alur aneh yang sangat pas dengan peti mati lainnya. Tidak ada cara untuk membukanya, jadi mereka hanya bisa terus menggesernya ke samping. Namun, masih belum jelas dari jenis batu peti mati ini terbuat. Itu sebenarnya seberat gunung, dan puluhan murid inti bersama dengan beberapa favorit yang kuat hanya mampu menggesernya dengan sangat lambat. Melihat adegan itu, Long Chen mencibir. Dia melihat bahwa murid-murid yang membuka tutup itu semuanya adalah murid biara. Murid-murid adil yang bukan dari biara suantian semuanya hanya melihat ke samping. Dari ekspresi gugup mereka, jelas mereka tidak mau masuk. Mereka tahu bahwa meskipun ada harta karun di dalamnya, itu tidak akan menjadi milik mereka. Itu akan diambil oleh murid biara yang lebih banyak dan lebih kuat. Tetapi mereka juga tidak mau pergi begitu saja. Jadi mereka ragu-ragu di sini. Jika harta karun itu benar-benar menantang surga, bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, mereka masih harus mencoba dan melihat apakah mereka bisa mendapatkannya. Meskipun Long Chen hanya melirik sekejap, dia segera memahami apa yang mereka pikirkan. Devil Decapitator bergetar, dan Saberki memenuhi ruangan. Kali ini, Long Chen mengambil inisiatif untuk menyerang ketiga terpilih. Sebelumnya, dia hampir menderita karena ketahuan. Sekarang dia ingin melihat tingkat kekuatan yang telah dia capai. Semua ki-spiritualnya dituangkan ke dalam pedangnya. Devil Decapitator menyala seperti masih hidup, dan api yang menakutkan segera mengunci mereka bertiga. Furious Si Sabre Aura Long Chen meletus, dan lautan gambar pedang muncul di sekitarnya. Mereka sangat cepat, langsung menyelimuti ketiga musuhnya. Mereka bertiga sama-sama terkejut dan marah. Mereka terkejut bahwa seni pedang Long Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tetapi mereka juga marah karena Long Chen meremehkan mereka. Dia benar-benar menggunakan skill pertempuran serangan kelompok melawan mereka. Keterampilan pertempuran yang digunakan untuk serangan kelompok tidak pernah digunakan secara satu lawan satu. Karena jangkauan mereka yang lebih besar, kekuatan itu tersebar, dan jika digunakan melawan seseorang pada level yang sama, itu akan menyebabkanmu sangat menderita. Selain itu, itu bukan satu lawan satu, tapi satu lawan tiga. Namun, Long Chen masih menggunakan skill pertempuran serangan kelompok semacam ini. Itu adalah penghinaan mutlak bagi mereka bertiga. Sombong. Pergi ke neraka. Mereka bertiga meraung marah pada saat bersamaan. Senjata mereka menyala saat aura mereka meledak, semuanya bertemu langsung dengan lautan serangan Long Chen. Ledakan terus-menerus terdengar dan gelombang ki meledak, mengguncang seluruh makam. Dinding dan langit-langit makam mulai retak. Itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Pasir dan tanah sudah mengalir dari langit-langit sekarang. Jika runtuh, semuanya akan dikubur hidup-hidup di sini. Empat sosok dengan gila-gilaan bertukar pukulan dalam kebingungan. Selain orang-orang yang fokus membuka peti mati, semua orang terlihat ngeri pada pertempuran ini. Bab 332 Peti Batu Terbuka. Ini adalah pertempuran terpilih. Mengerikan. Melihat keempat orang itu bertarung begitu sengit, semua murid lainnya terguncang. Jangan bicara tentang kekuasaan, hanya kecepatan serangan ini sudah cukup untuk membuatku bahkan tidak mungkin bereaksi. Petik 2. Mereka berempat begitu cepat sehingga terlihat seperti ilusi di mata mereka. Kadang-kadang mereka dengan jelas melihat seseorang tertabrak, yang seharusnya menyebabkan luka berat, jika bukan kematian. Tapi kemudian mereka tiba-tiba akan menyadari bahwa itu hanyalah bayangan. Mereka terlalu cepat. Bahkan hanya dengan menonton, mereka sama sekali tidak dapat bereaksi terhadap apapun. Jika mereka bertarung, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu dalam pertempuran berkecepatan tinggi seperti itu. Hanya beberapa favorit yang kuat yang tahu bahwa level pertempuran ini adalah sesuatu yang secara praktis diperangi oleh Naluri. Otak tidak dapat bereaksi dalam waktu sesingkat itu. Tidak ada cara untuk membuat penilaian yang tepat, karena pada saat Anda memutuskan apa yang harus dilakukan, serangan itu sudah mengenai Anda. Favorit juga harus melalui pelatihan semacam ini, karena mereka juga suatu saat bisa mencapai level Chosen. Cara terbaik bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka adalah melalui pertempuran. Melalui pertempuran terus-menerus, mereka akan menumpuk pengalaman pertempuran mereka. Mereka tidak akan hanya bertengkar dengan orang-orang di alam yang sama. Kadang-kadang sesepuh sekte mereka juga secara pribadi akan bertukar pukulan dengan mereka untuk memberi mereka lebih banyak pengalaman. Itu memungkinkan mereka untuk dapat bereaksi secara Naluriah pada saat pertama tidak peduli jenis serangan apa itu. Mereka bisa langsung menggunakan serangan balik paling langsung dan paling efektif hampir seketika. Alasan terpilih kuat bukan hanya karena bakat hebat mereka atau kemauan mereka yang tak terkalahkan. Yang paling penting adalah seberapa banyak usaha dan perawatan yang telah diberikan sekte mereka. Upaya yang ditumpuk ke dalam terpilih oleh sekte mereka memungkinkan mereka untuk melepaskan kecemerlangan yang membuat orang lain terpesona. Tapi kecemerlangan itu tidak mudah dipertahankan. Setelah kecemerlangan itu rusak, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan hati daun mereka. Itulah mengapa Chosen tidak bisa dibiarkan untuk dikalahkan, terutama tidak kepada Chosen lain yang seharusnya berada pada level yang sama dengan mereka. Alasan Jiang Yifan sangat membenci Longchen adalah karena kekalahannya telah menciptakan penghalang di hati daunnya. Jika dia tidak bisa secara pribadi membunuh Longchen, itu akan membentuk iblis hati, dan dia tidak akan pernah bisa masuk ke ranah Bonforging. Jika Longchen setidaknya memiliki gelar terpilih, maka dia akan merasa sedikit lebih baik, dan dampaknya tidak akan begitu serius. Adapun Yin Luo, meskipun kakinya telah dipotong oleh Longchen, daun jantung Yin Luo lebih stabil, dan lebih jauh lagi, dia telah kalah karena Longchen dan Mo Nian bekerja sama. Itu tidak memengaruhi daun hatinya. Terpilih harus mempertahankan rekor tak terkalahkan. Jika mereka kalah dari seseorang yang dikenal lebih kuat dari mereka, itu satu hal. Tetapi melawan para jenius yang memiliki level yang sama dengan mereka, mereka harus sangat berhati-hati, dan tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Untuk murid inti dan disukai di sini, terpilih sepertinya jarang bertarung. Itulah mengapa mereka benar-benar fokus pada pertempuran ini, berharap untuk memahami sesuatu dari pertempuran mereka yang akan membantu mereka. Namun, para murid inti semuanya benar-benar terpesona oleh pertarungan mereka, dan mereka bahkan tidak dapat melihat dengan jelas pertukarannya, apalagi memahami apapun. Hanya favorit yang kuat yang benar-benar bisa mendapatkan beberapa wawasan dari pertempuran mereka. Namun, saat mereka menyaksikan, ekspresi mereka berubah. Mereka menyadari cara bertarung Longchen tidak memiliki gaya atau pola tertentu. Sesepuh sekte mereka telah dengan sungguh-sungguh memperingatkan mereka bahwa ketika kekuatan dua orang berada pada level yang relatif sama, pemenangnya adalah orang yang berhasil menemukan titik lemah lawan mereka. Untuk menemukan titik lemah mereka, Anda perlu memahami metode dan ritme pertarungan mereka. Hanya dengan membuat bukaan di mana tidak ada bukaan, Anda bisa mengalahkan lawan. Rasanya seperti bermain catur. Jika kedua pemain itu ahli, maka mustahil untuk mengalahkan lawan hanya dalam beberapa gerakan. Anda perlu memahami pola lawan dan kemudian menghasilkan strategi yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Anda harus memimpin mereka selangkah demi selangkah ke dalam perangkap, dan kemudian mengambil nyawa mereka dalam satu pukulan. Itulah mengapa hal utama yang difokuskan oleh Fever yang kuat adalah gaya bertarung dan ritme empat orang. Meskipun mereka sangat cepat, Fever yang kuat masih dapat melihat dengan jelas setiap pertukaran. Dan itu karena mereka bisa melihat pertarungan mereka dengan jelas sehingga mereka sangat terkejut. Semuanya tercengang oleh gaya bertarung Longchen yang tidak terkendali. Ketiga terpilih itu cepat, kejam, dan polanya tidak jelas. Mereka jelas telah melalui pelatihan khusus untuk menyembunyikan pola serangan mereka. Tetapi meskipun mereka menyembunyikannya dengan sangat baik, dan sepertinya tidak ada celah, Fever yang kuat ini dapat melihat beberapa petunjuk tempat untuk dimanfaatkan, apakah itu dalam stabilitas, kelincahan, atau kekejaman mereka. Namun, gaya bertarung Longchen sangat menjengkelkan bagi mereka bertiga. Dia hanya tidak memiliki gaya tertentu. Saat dia mengacungkan pedangnya, dia terkadang bertindak seperti master pedang yang sombong dan menyendiri, menyerang dan bertahan dengan cara yang terampil dan tegas yang tidak memiliki celah. Kemudian dia tiba-tiba akan beralih menggunakan pedangnya seperti pedang, menyerang dengan kelincahan dan kecepatan seorang ahli pedang, anggun dan anggun. Jika hanya itu, itu bukan apa-apa. Semua ahli perlu sesekali mengubah gaya mereka agar lawan mereka tidak memahami ritme mereka. Itu sangat normal. Tapi terkadang Longchen akan bertingkah seperti orang gila yang tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Memegang pedangnya dengan kedua tangan, dia akan menebasnya secara acak, mengabaikan setiap serangan yang datang padanya. Dan itu belum semuanya. Hal yang paling mengejutkan bagi mereka adalah ketika Longchen secara acak menebas, dia tiba-tiba mengeluarkan batu bata dan menghancurkannya, membuat mereka semua lengah. Tidak hanya dia menggunakan batu bata, tetapi dia bahkan menambahkan tendangan selangkangan yang menghancurkan bola, tamparan di wajah, dan semua jenis serangan yang tidak ortodoks. Beberapa dari mereka hampir batuk darah saat melihat Longchen tiba-tiba meludahi wajah seseorang saat bertarung. Untuk menghindari luda itu, Zhao Mingxian telah mengambil pukulan dari batu bata Longchen. Hidungnya sekarang patah, dan wajahnya sedikit mengalah. Namun, Zhao Mingxian benar-benar layak menjadi terpilih. Wajahnya sangat panjang, dan batu bata sepanjang satu kaki itu memiliki panjang yang sama dengan dagu hingga dahinya. Serangan Longchen telah meninggalkan jejak batu bata yang sempurna. Selain mengejutkan, adegan itu juga nyaris membuat penonton tertawa. Murid rusak yang menjaga lorong tidak repot-repot menahan dan tertawa terbahak-bahak. Zhao Mingxian menjadi gila karena amarah. Luka itu bisa tertahankan, tapi penghinaan itu tidak terjadi. Semua ki spiritualnya segera meledak. Seluruh makam bergetar hebat karena aura Zhao Mingxian. Bahkan dinding mulai retak, dan sebagian besar langit-langit runtuh. Idiot, jangan terlalu sabar. Jika kuburan runtuh, semua orang akan mati. Mengutup Korab Chosen. Mereka semua menyadari bahwa makam ini terlalu kuno, dan tidak mampu menahan guncangan hebat. Itu bisa dengan mudah runtuh. Dan jika itu terjadi, maka terpilih tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Itulah mengapa mereka tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka. Tujuan mereka adalah untuk melelahkan Longchen sebelum dia menyadari bahwa mereka tidak berani habis-habisan. Namun, begitu Zhao Mingxian melepaskan kekuatan penuhnya, itu segera menyebabkan keributan seperti itu. Bahkan jika Longchen adalah seorang idiot, dia masih bisa menyadari bahwa dia bisa menggunakan ini sebagai keuntungan. Dengan hanya menyimpan energi untuk satu serangan kekuatan penuh sebagai cadangan, bahkan jika dia tidak bisa melarikan diri, dia bisa membuat seluruh makam runtuh, mengubur setiap dari mereka bersamanya. Tindakan Zhao Mingxian benar-benar bodoh, membuat marah para terpilih yang rusak. Dia bahkan ingin menebasnya sekarang. Tutup mulutmu, kau idiot yang harus aku tahan. Apa kamu ingin melihat apakah kamu bisa menahan diri setelah aku menghancurkan kepalamu? Zhao Mingxian kehilangan kendali, kehilangan semua martabat terpilih karena mengutupnya dengan liar. Di mata Zhao Mingxian, idiot ini tidak mengerti apa-apa. Bagaimana bisa seorang terpilih yang bermartabat bisa tahan dihancurkan di mukanya oleh batu bata? Berhenti bertengkar, bunuh Longxian dulu, menasihati orang yang dipilih lainnya. Zhao Mingxian dan korab Chosen masih memiliki percikan api di antara mereka berdua, tetapi mereka berdua tahu sekarang bukan waktunya untuk itu. Karena memecah perhatiannya untuk berbicara, Chosen itu telah mengungkapkan sedikit celah, dan sebuah batu bata menghantam wajahnya. Longxian mulai semakin mengagumi dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia pasti memiliki bakat yang sangat tinggi dalam hal menggunakan batu bata. Itu hampir sama dengan menamparkan wajah. Setelah mencobanya beberapa kali, ia mampu menguasai seni ini hingga titik kesempurnaan. Pada saat Chosen bereaksi, batu bata sudah mencapai wajahnya. Kecepatan dan sudut membuatnya tidak bisa mengelak. Dipenuhi ketakutan, dia buru-buru memiringkan kepalanya ke samping. Darah mengalir, dia berhasil menghindari pukulan di dahi, menghindari penghinaan yang sama seperti Zhao Mingxian. Tapi batu bata itu menabrak pipi dan telinganya. Lima organ indera, dengan kata lain hidung, mata, bibir, lidah, dan telinga, semuanya merupakan titik lemah yang halus. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Anda, tidak ada cara untuk membuat bola mata Anda sekokoh senjata baja. Meskipun telinga dan hidung bukanlah titik lemah yang fatal, dipukul di sana sangatlah menyakitkan. Adapun telinga terpilih itu, setelah dipukul oleh batu bata, kepalanya benar-benar hilang. Darah mewarnai separuh wajahnya. Longchen, aku pasti akan membunuhmu. Yang terpilih itu segera mengamuk, auranya yang menakutkan meledak keluar dan matanya menjadi benar-benar merah. Tenang, tenang. Sekarang giliran Zhao Mingxian dan giliran korap Chosen yang meneriakkan peringatan. Tenanglah pantatku, bagaimana saya bisa tenang dengan telinga saya hilang. Jangan repot-repot mencoba menghentikanku. Biarpun aku mati, aku harus membunuh ini. Petik 2. Yang terpilih itu sekarang benar-benar marah. Jika berita tentang hal ini menyebar, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh supermonasteri. Seorang Grand Chosen telinganya dihancurkan oleh batu bata. Meskipun akan ada teknik untuk menumbuhkannya kembali begitu dia kembali, saat dia berada di alam rahasia, dia tidak punya cara untuk menyembuhkannya. Bagaimana dia bisa menghadapi siapapun di sini? Meskipun wajah Zhao Mingxian sedikit mengalah, semua bagian tubuhnya masih ada, dan itu akan cepat sembuh. Yang terpilih itu baru saja akan benar-benar mengamuk. Dia bersedia untuk merobohkan seluruh makam selama dia bisa membunuh Longchen. Ledakan. Tapi tiba-tiba, tutup peti mati secara otomatis terlepas, dan semua orang berpaling untuk melihat. Bab 333 menempa meja dari zaman kuno. Ledakan. Salah satu dari mereka harus mengaktifkan semacam mekanisme, karena tutupnya yang besar tiba-tiba mulai terlepas, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Gemuru terdengar saat benda besar keluar dari peti mati. Itu adalah meja besar yang memancarkan cahaya. Meskipun itu telah disegel untuk siapa yang tahu berapa tahun, itu masih bersinar secerah baru. Meja itu penuh dengan peralatan. Aura agung datang dari mereka seolah-olah mereka masih hidup. Meja tempa. Semuanya tercengang. Jadi peti mati ini tidak berisi mayat. Itu hanya meja tempa besar. Ada senjata. Seseorang dengan mata tajam melihat ada palu yang bersinar di atas meja. Palu itu tidak terlalu besar. Kepalanya seukuran piring, sedangkan pegangannya panjangnya sekitar dua kaki. Begitu mereka melihat palu itu, jantung mereka mulai berdebar kencang. Palu itu memberi mereka semua rasa tekanan tak terbatas. Tiba-tiba, beberapa murid benar yang bukan dari biara tidak dapat menahan lebih lama lagi. Dan menyerang meja tempa. Tapi bahkan sebelum mereka bisa mendekat, mereka telah ditebas oleh suatu kebaikan dari biara. Ini milik biara Suantian. Siapapun yang berani mencoba untuk memperebutkannya akan ditebas tanpa ampun. Teriak salah satu favorit yang mengikuti Shao Ming Shan. Meskipun tidak satupun dari mereka adalah master tempa, meja tempa kuno seperti itu bisa memberi mereka hadiah yang lumayan jika mereka menawarkannya ke supermonasteri. Meja tempa tidak mudah untuk dipisahkan, tetapi akan mudah untuk membagi hadiahnya. Saat ini, pihak terkuat adalah salah satu yang berisi Shao Ming Shan dan orang yang dipilih lainnya. Hadiah dari meja tempa ini akan dibagi di antara mereka berdua, tetapi mereka secara alami akan membagi sebagian dengan bawahan mereka. Adapun murid dari biara lain, apakah mereka bisa atau tidak bisa mendapatkan sesuatu tergantung pada suasana hati kedua terpilih. Bahkan murid yang rusak memiliki mata mereka memerah ketika mereka melihat meja tempa muncul. Barang kuno seperti itu akan lebih berharga daripada meja tempa biasa. Meja tempa ini memungkinkan seorang ahli penempaan yang terampil untuk mendapatkan wawasan tentang penempaan zaman kuno. Itu akan menjadi keuntungan besar. Menurut catatan sejarah, kearifan orang kuno tidak terbatas seperti lautan. Baik itu dalam hal teknik budidaya, keterampilan pertempuran, item tempa, atau pemurnian pil, semuanya berada di era kemasan saat itu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, di era saat ini, semuanya telah menurun. Seolah-olah peradaban zaman kuno telah terputus dengan rapi dari zaman sekarang. Dalam 10.000 tahun terakhir, para pembudidaya terus-menerus menyelidiki sisa-sisa yang tersisa dari zaman kuno. Ada berbagai alam rahasia, dan para pembudidaya secara bertahap berhasil mendapatkan lebih banyak harta dari dalam mereka. Banyak dari harta karun itu yang membingungkan orang, karena hal-hal itu tidak dapat dipahami dengan pengetahuan zaman sekarang. Setelah penelitian bertahun-tahun, orang-orang secara bertahap berhasil mendapatkan beberapa wawasan dari harta karun kuno itu. Sekarang mereka berharap mendapatkan lebih banyak item dari zaman kuno untuk diteliti sehingga mereka bisa membawa kecemerlangan zaman kuno ke era saat ini. Adapun meja tempa ini, mereka tidak tahu nilai pastinya, tapi kemungkinan besar itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Murid-murid yang rusak praktis terbakar dengan keserakahan. The Favorite yang memimpin mereka diam-diam menatap korab Chosen, dan melihat dia menggelengkan kepalanya sedikit, dia menahan mereka semua. Meskipun mengetahui bahwa ini kemungkinan besar adalah makam master tempa, Long Chen masih dikejutkan oleh meja tempa ini. Namun, ini juga masuk akal. Apakah itu alkemis atau pengrajin? Orang-orang dengan profesi seperti itu semuanya sangat bangga. Semua peralatan yang paling sering mereka gunakan biasanya dibawa ke kuburan mereka. Sangat jarang bagi mereka untuk memberikannya kepada murid-murid mereka. Tapi Long Chen mengira Tuan Makam hanya meninggalkan sebagian dari peralatan mereka di sini, atau mungkin beberapa mahakarya yang sangat mereka banggakan. Dia terkejut melihat bahwa pemiliknya telah meninggalkan seluruh meja tempa mereka. Api membakar hati Long Chen. Dia tahu bahwa jika Guoran melihat meja tempa ini, dia pasti akan mempertaruhkan nyawanya habis-habisan untuk memperebutkannya. Meskipun meja tempa sudah muncul, Zhao Ming Shan dan dua terpilih lainnya tidak menyerah, dan masih menyerang Long Chen. Mereka tidak terburu-buru untuk mengambilnya. Kedua orang yang dipilih benar sangat percaya diri. Saat ini, jumlah murid biara melebihi jumlah partai lainnya, dan banyak dari mereka memiliki hubungan dengan mereka berdua. Mereka berdua pasti adalah parti terkuat yang hadir, dan tidak ada yang bisa memperebutkannya dengan mereka. Adapun Korab Chosen, mereka tidak takut padanya. Satu-satunya alasan mereka tidak bertengkar dengannya sebelumnya adalah karena mereka belum melihat harta karun itu. Jika Korab Chosen benar-benar menarik kembali kata-katanya, mereka pasti akan bertarung habis-habisan dengannya. Dengan mereka berdua serta begitu banyak murid biara, mereka tidak takut pada siapapun. Jadi, pikiran pertama Zhao Ming Shan dan orang-orang yang bertindak patut lainnya adalah bekerja sama dengan terpilih yang rusak untuk segera membunuh Long Chen. Long Chen terlalu kuat. Jika hanya mereka berdua, maka karena mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka tidak akan dapat menahan Long Chen terikat. Jika dia melarikan diri, itu pasti akan membuat mereka marah. Pertarungan intens mereka adalah sesuatu yang hanya bisa disaksikan oleh yang lain. Beberapa dari murid benar secara acak kadang-kadang melirik ke meja tempa dengan kengganan dan ketidakberdayaan. Tapi mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka bahkan menyayangkan pernah datang ke makam kuno ini. Mereka tidak mendapatkan apapun. Mereka ingin pergi, tetapi para murid yang rusak menjaga jalan masuk. Mereka tidak berani mencoba membukakan jalan bagi mereka. Mungkin jawaban mereka akan menjadi ujung runcing dari banyak senjata. Para murid yang rusak hanya bekerja sama untuk sementara waktu dengan murid-murid biara suantian. Mereka tidak bekerja sama dengan murid benar lainnya. Jadi mereka tidak bisa pergi, tetapi tinggal juga tidak berguna bagi mereka. Mereka hanya bisa menonton dengan bodohnya sebagai penonton. Gu Qi, kumpulkan meja tempa itu. Zhao Ming Shan menyadari bahwa mereka tidak dapat menaklukkan Long Chen dalam waktu singkat. Untuk amannya, dia menyuruh favorit terpercaya untuk mengumpulkan meja tempa. Gu Qi adalah favorit yang kuat, dan dia dengan cepat mengikuti perintah Zhao Ming Shan. Namun, apa-apaan ini, meja tempa ini terlalu berat. Saya tidak bisa mengumpulkannya. Gu Qi mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak dapat memindahkan meja tempa ke dalam cincin spasialnya. Cincin spasial adalah keberadaan yang mendalam dan misterius yang memungkinkan Anda meletakkan benda di ruang lain. Tapi itu membutuhkan pengguna untuk setidaknya bisa mengambil objek, dan juga membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat. Meja tempa ini memiliki tinggi 3 meter, panjang 15 meter, dan lebar 6 meter. Ada juga berbagai instrumen yang satu tubuh dengan meja tempa. Tak satupun dari mereka bahkan bisa memperkirakan seberapa beratnya itu. Gu Qi mencoba memindahkan meja tempa dengan sekuat tenaga. Tapi meja tempa hanya bergetar sedikit. Faktanya, tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu bahkan bergetar tanpa melihat lebih dekat. Kalau begitu singkirkan palu dulu, kata Zhao Mingxian. Dia juga telah melihat bahwa selain meja tempa, ada juga palu yang pastinya merupakan harta karun. Kalau tidak, tidak mungkin benda mati dan tidak hidup bisa memberi mereka tekanan sebesar itu. Kenapa mengganggu? Mengapa Anda tidak membiarkan saya menggantikannya? Long Chen tersenyum dan tiba-tiba menebas pedangnya dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Ketiganya terpaksa mundur beberapa langkah. Saat itu, Long Chen lenyap dari pandangan mereka. Cermat. Zhao Mingxian baru saja menyadari Long Chen telah menghilang ketika dia memiliki firasat buruk dan memanggil peringatan. Namun, sudah terlambat. Tangan Guki baru saja hendak menyentuh palu saat dia merasakan hawa dingin di lehernya. Kemudian, langit dan bumi mulai berputar mengelilinginya. Dari sudut pandangnya, dia berputar-putar. Dia melihat tatapan ngeri banyak orang diarahkan padanya. Dia melihat pedang emas. Dia juga melihat tubuh yang familiar. Tetapi tubuh itu tidak memiliki kepala di atasnya. Darah muncrat dari lehernya. Dia mendengar peringatan Zhao Mingxian, tetapi suara itu sepertinya datang dari jauh sekali. Saat dia tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi, dia turun ke dalam kegelapan abadi. Long Chen, kamu mendekati kematian. Zhao Mingxian tidak pernah membayangkan Long Chen memiliki gerak kaki yang aneh. Itu memungkinkan dia untuk langsung membunuh Guki. Long Chen tersenyum dingin dan meraih palu. Wow, ini dua kali lebih berat dari Devil Decapitator. Long Chen tidak punya waktu untuk memeriksanya dengan cermat. Dia dengan cepat menempatkannya ke dalam cincin spasialnya dan kemudian mencoba menyerap seluruh meja tempa. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, angin bertiup di lehernya, dan serangan mengerikan datang dari belakangnya. Long Chen tidak punya waktu untuk menyerap meja tempa. Dia buru-buru menghindar ke samping. Ledakan. Sinar yang menakutkan dari Saber Qi menghantam meja tempa. Kali ini, Zhao Mingxian benar-benar marah. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, tidak peduli dengan konsekuensinya. Kekuatan di balik pedangnya telah memotong bekas luka besar di langit-langit. Seluruh makam hampir terbelah dua, dan makam itu diguncang dengan kuat. Meja tempa yang sangat berat itu benar-benar terlempar oleh pedang itu. Long Chen dengan cepat muncul di depannya. Haha, terima kasih, terima kasih. Melihat meja tempa besar itu menabraknya, Long Chen secara mengejutkan tertawa dan mengangkat satu tangan untuk meraihnya. Tidak. Zhao Mingxian dan yang lainnya langsung merasakan firasat buruk. Saat tangan Long Chen menyentuh meja tempa, itu menghilang. Itu telah diserap ke dalam cincin spasialnya. Salah satu ciri khusus cincin spasial adalah mereka hanya bisa menyerap benda yang telah meninggalkan tanah. Mayoritas orang mengira itu berarti Anda perlu mengambil objek untuk menyimpannya ke dalam lingkaran spasial. Tetapi pada kenyataannya, selama objek telah meninggalkan tanah, maka dengan kekuatan spiritual yang cukup kuat, itu juga mungkin untuk menyerapnya ke dalam cincin spasial. Long Chen awalnya mengira dia harus menyanyiakan usaha untuk menyerap tabel tempa ini ke dalam cincin spasialnya. Siapa yang mengira Zhao Mingxian akan sangat pintar dan mengirimkannya langsung kepadanya sebagai hadiah? Seluruh makam mulai bergemuruh karena serangan Zhao Mingxian. Rasanya seperti gempa bumi, dan sejumlah besar tanah mulai mengalir dari langit-langit. Bagian langit-langit bahkan mulai turun. Tempat ini akan runtuh. Cepat lari. Petik dua. Setelah teriakan itu, semua murid yang benar melarikan diri ke lorong. Bahkan murid yang rusak sedikit terperangah sekarang. Jika tempat ini runtuh, maka mereka semua akan mati. Melihat murid-murid yang benar menyerang mereka, mereka tidak tahu apakah mereka harus membunuh mereka atau lari. Ledakan. Tiba-tiba, pilar besar runtuh, langsung menghancurkan dua orang yang tidak beruntung sampai mati. Selanjutnya, pilar ini juga secara tidak sengaja jatuh ke peti mati besar itu. Kekuatan besar itu menyebabkan peti mati itu pecah. Setelah peti mati itu pecah, semua orang tiba-tiba melihat peti mati yang lebih kecil muncul dari dalam. Peti mati itu memiliki halaman emas ditutupnya. Bab 334 Halaman Emas Selembar kertas itu hanya seukuran telapak tangan. Garis menutupi seluruh halaman, dan segera setelah itu muncul, udara yang sangat kuno terpancar darinya, memenuhi seluruh ruangan. Pada saat yang sama, tekanan spiritual yang kuat juga keluar. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Setelah berhenti sejenak, semua orang dengan gila-gilaan menuju halaman itu. Persetan, ini milikku. Meskipun makam itu sudah mulai runtuh, semua orang, apakah mereka berasal dari jalan yang benar atau rusak, sekarang sedang mengisi halaman emas. Darah berceceran di mana-mana. Semua mata mereka telah memerah. Siapapun yang berada di depan mereka, apakah itu seseorang dari jalur yang sama atau berlawanan, akan diserang oleh mereka. Tiga terpilih adalah yang terjauh dari peti mati. Ada pun Longchen, karena dia telah mengambil meja tempa, dia kemudian mundur lebih jauh untuk menghindari serangan. Jadi para murid biasa yang paling dekat dengan peti mati. Haha. Satu orang adalah yang pertama mencapai halaman emas. Dia baru saja tertawa dan hendak mengatakan sesuatu kepada seorang ahli dari biara ketika tangannya langsung dipotong oleh pedang seseorang. Orang pertama ini sebenarnya berasal dari biara yang sama dengan Zhao Mingshan. Rencananya adalah mengumumkan bahwa harta karun ini sekarang menjadi milik Zhao Mingshan, jadi tidak ada yang bisa memperebutkannya. Namun, dia telah meremehkan keserakahan orang. Setelah tangannya dipotong, dia hanya berhasil mengeluarkan setengah ratapan sebelum dia terdiam. Sebuah pedang telah memotong kepalanya. Seseorang di belakangnya merasa kesal karena dia telah menghalangi jalan, dan mereka langsung membunuhnya dalam satu serangan. Anehnya, yang membunuhnya juga seorang murid biara. Tetapi murid itu pintar, dan sudah lama merobek tanda di jubahnya. Dia juga telah menerapkan sesuatu ke wajahnya sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya, tidak meninggalkan bukti. Seluruh ruangan berantakan sekarang, makam itu terus-menerus bergetar, dan menuangkan tanah dari langit-langit. Kotoran itu bukanlah kotoran biasa. Itu sekeras baja, dan terkadang sebagian besar darinya akan runtuh sekaligus, langsung membunuh murid inti manapun tempat ia mendarat. Namun semua itu tak mampu menghentikan semangatnya. Peti bagian dalam ini berukuran normal, dengan kata lain, peti mati ini adalah salah satu yang benar-benar berisi mayat pemilik makam. Dan halaman emas yang telah diletakkan di atas peti mati ini jelas merupakan harta karun di antara harta karun. Bahkan murid-murid yang rusak menjadi serakah, dan mereka juga ikut berjuang. Hanya dalam beberapa napas, halaman emas ini melewati beberapa tangan, dan lebih dari 10 murid telah meninggal. Ketiga terpilih ingin bergabung dalam pertarungan memperebutkannya, karena halaman emas itu pasti tak ternilai harganya. Tapi mereka juga tidak mau menyerah untuk membunuh Long Chen. Jika mereka membiarkan Long Chen melarikan diri saat memperjuangkan harta karun itu, itu pasti akan membuat mereka menyesal. Tetapi jika mereka kehilangan harta untuk membunuh Long Chen, itu juga akan sangat disayangkan. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya menyaksikan para murid itu berjuang, sambil juga menghindari lempengan besar bumi yang jatuh dari langit-langit. Makam itu bergetar dengan intensitas yang lebih besar seiring berjalannya waktu. Berdiri saja semakin sulit. Pilar batu lain runtuh, menabrak kerumunan. Puluhan orang langsung berubah menjadi bubur. Tiba-tiba, sosok menyerbu ke kerumunan, dan pedangki yang menakutkan menyapu sisa-sisa. Beberapa orang langsung terbunuh oleh pedangki itu, salah satunya adalah favorit yang kuat. Itu pilihan rusak. Seseorang berteriak kaget. Mereka semua sekarang menyadari bahwa korap Chosen telah menyerbu ke tengah-tengah mereka, langsung menuju favorit yang sekarang memegang halaman emas. Halaman itu sangat aneh, dan tidak bisa diserap ke dalam lingkaran spasial. Mereka hanya bisa menahannya. Selamatkan aku magang senior saudara Zhao. Itu disukai dengan halaman emas segera menjadi pucat ketika dia melihat korap Chosen datang untuk membunuhnya. Saat ini, dia benar-benar fokus untuk memblokir serangan dari beberapa favorit lainnya. Di saat yang sama, dia juga harus memperhatikan serangan diam-diam dari orang lain. Itu sudah sangat membebani dia. Jika terpilih ditambahkan ke dalam campuran, dia pasti akan mati. Brengsek, beraninya kau menarik kembali kata-katamu. Marah Zhao Mingxian, menyerang koruksi. The Korap Chosen baru saja akan mencapai favorit dan membunuhnya, ketika Aura menakutkan mengurung dirinya. Jika dia ingin membunuh yang difavoritkan, dia harus menerima serangan kekuatan penuh dari Zhao Mingxian, yang setidaknya akan melukainya, jika tidak membunuhnya. Secara alami dia memilih untuk memblokir pedang Zhao Mingxian. Dia mencibir, Saya hanya setuju untuk tidak mengganggu apa yang ada di dalam peti mati bagian luar. Saya tidak mengatakan apa-apa tentang harta karun peti mati bagian dalam. Petik 2. Blut figure de four souls. Dia tiba-tiba meludahkan seteguk darah ke pedangnya, dan Aura menakutkan keluar. A-ha-ha-ha. Semua murid yang benar tiba-tiba mulai menjerit, merasa seolah-olah kepala mereka ditusuk dengan jarum. Bahkan favorit tidak mampu menanggungnya. Difavoritkan mengepalkan kepala mereka erat-erat. Adapun murid inti, mereka mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Satu, jiwa mereka dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya melahap jiwa mereka. Tubuh mereka bergetar hebat, dan mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Para murid yang rusak tidak terpengaruh dengan cara yang sama. Sebaliknya, di bawah pengaruh kekuatan spiritual itu, mereka menjadi lebih buas, dengan ganasnya menyerang para murid yang benar. Kedua orang yang dipilih itu terkejut. Mereka tidak menyangka korab chosen memiliki teknik yang begitu aneh. Mereka hampir tidak bisa memblokir energi itu, tetapi mereka masih merasakan sakit di jiwa mereka. Mereka akhirnya menyadari korab chosen telah menahan selama ini dan baru saja menggunakannya. Sejak awal, dia berencana untuk melahap mereka berdua ketika saatnya tiba. The Favoret yang memegang halaman emas akhirnya tidak mampu menahannya, dan lengannya dipotong oleh seorang murid yang rusak. Tangan dengan halaman emas terbang ke udara. Ketiga terpilih semuanya bereaksi dengan langsung melompat untuk meraihnya. Tapi begitu tangan mereka hendak menyentuh halaman itu, halaman itu tiba-tiba lolos dan terbang ke arah tertentu. Apa? Mereka bertiga semua kaget. Mereka melihat halaman itu terbang menuju tangan Longchen. Mengadili kematian, dekorab chosen meraung dan tubuhnya tiba-tiba berputar. Dia entah bagaimana mengambil langkah di udara, melompat ke depan dan meraih halaman emas itu. He he, harta karun itu milikku. Senyum dekorab chosen baru saja muncul ketika darah tiba-tiba terciprat. Halaman emas dengan rapi memotong tangannya menjadi dua saat terus terbang menuju Longchen. Semuanya kaget, bahkan Longchen. Bagaimana bisa halaman kecil ini dengan mudah menembus tangan seorang terpilih? Alasan mengapa semua orang memperjuangkannya bukan karena mereka menyadari materi halaman itu spesial. Mereka baru saja berasumsi bahwa itu terbuat dari emas biasa. Harta karun yang sebenarnya harus berupa garis-garis yang tertulis di atasnya. Itu adalah karakter abadi yang sangat mungkin merekam teknik budidaya yang tak tertandingi atau keterampilan pertempuran yang mengejutkan surga. Bahkan dalam semua pertempuran itu, tidak satupun dari mereka menyadari bahwa kertas itu istimewa. Hanya Longchen yang merasakan panggilan spiritual samar ke halaman itu. Longchen terus-menerus menunggu kesempatan. Dan sekarang, kesempatan itu telah datang, dan dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menarik halaman itu ke arahnya. Tetapi ketika kekuatan spiritualnya menyentuh halaman itu, dia menyadari bahwa halaman tersebut tampaknya memiliki rasa haus yang sangat besar akan kekuatan spiritual. Di bawah desakan kekuatan spiritualnya, halaman itu seperti anak anjing yang patuh. Cahaya redup bersinar darinya dan langsung terbang ke arahnya. Ketika Korab Chosen pertama kali berhasil merebutnya, Longchen mengira rencananya telah gagal. Dia baru saja akan mulai bertarung ketika halaman itu langsung memotong tangan sang terpilih dan terus terbang ke arahnya. Longchen sangat senang dan terkejut. Halaman emas ini jelas merupakan harta karun sejati. Itu adalah item jiwa. The Korab Chosen dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kembali kesini. Kekuatan spiritualnya segera melonjak untuk meraih halaman emas. Halaman emas tiba-tiba berhenti di udara sebelum mencapai Longchen. Kadang-kadang itu akan menarik sedikit ke arah Longchen, kadang-kadang akan menarik sedikit ke arah terpilih yang rusak, tampak seperti tarik-menarik. Anda ingin bersaing dengan saya dalam hal kekuatan spiritual? Meskipun dia tidak tahu rahasia apa yang terkandung dalam halaman emas ini, Longchen tahu bahwa itu memiliki pertalian tertentu dengan kekuatan spiritual. Laut pikirannya bergetar, kekuatan spiritual yang sangat besar melonjak. Halaman ragu-ragu itu langsung melesat ke arah Longchen. Longchen dengan mudah menerimanya. Rasanya seolah-olah itu adalah lapisan emas tipis yang sangat halus. Itu hanya seukuran telapak tangan, tapi ada garis yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Mereka tidak terlihat persis seperti kata-kata, tapi juga tidak terlihat seperti gambar. Sebaliknya, mereka tampak sangat mirip dengan Rune. Tangannya sangat ringan. Nyatanya, itu sangat ringan, dia hampir tidak merasakannya. Itu seperti emas tapi bukan emas, seperti kertas tapi bukan kertas. Itu sangat aneh. Serahkan. Tiga sosok menyerang Longchen. Ketiga terpilih tidak lagi menahan apapun saat ini, dan aura mereka benar-benar meledak, tanda muncul di dahi mereka. Tiga senjata menyerang Longchen pada saat bersamaan. Ini adalah serangan kekuatan penuh sekarang. Mereka ingin membunuh Longchen sebelum makam itu runtuh. Longchen mengayunkan Devil Decapitator dengan kekuatan penuh, bentrok dengan tiga senjata mereka. Dengan suara ledakan, energi yang menakutkan langsung menghancurkan makam tersebut. Sebelumnya, hanya kotoran yang berjatuhan. Sekarang, langit-langit yang sebenarnya sudah runtuh. Karena berbagai pilar yang menopangnya, ada beberapa bagian yang tidak langsung roboh. Tapi pilar-pilar itu sudah mulai runtuh satu per satu. Pecahan-pecahan itu sangat menakutkan saat mereka hancur. Pada saat ini, murid-murid lain tidak lagi memiliki angan-angan lagi dan semua melarikan diri untuk hidup mereka. Adapun Longchen, di bawah tiga pukulan gabungan mereka, dia dikirim terbang kembali. Ekspresinya sangat berubah, saat dia terbang ke arah berlawanan dari pintu keluar. Kakinya baru saja menyentuh tanah ketika pilar besar runtuh, menimpanya. Sudah terlambat untuk mengelak. Armor Pertempuran Feng Fu Sebuah bintang tiba-tiba muncul di mata Longchen, dan aura menakutkan melonjak keluar. Pedangnya menebas pilar batu. Bab 335 menjadi diduplikasi. Armor Pertempuran Feng Fu Ketiga terpilih terkejut melihat pedang Longchen entah bagaimana berhasil mengirim pilar batu yang menakutkan itu terbang. Pilar-pilar batu itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang sangat keras dan berat. Siapapun yang diserang akan dihancurkan untuk ditempelkan. Faktanya, itu adalah pilar batu yang telah menghancurkan peti mati bagian luar, peti mati bagian luar yang sangat keras bahkan palu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Pilar yang luar biasa telah dikirim terbang oleh pedang Longchen. Tapi karena Longchen telah menjatuhkannya kembali, itu akhirnya mengenai pilar lainnya, menyebabkan reaksi berantai, dan semua pilar batu dengan cepat runtuh. Begitu pilar batu robo, langit-langit tidak dapat bertahan lagi dan benar-benar runtuh. Ekspresi Longchen berubah. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia akan dikubur hidup-hidup di sini. Dia melihat bahwa ketiga terpilih sudah menyelinap ke lorong. Dia tidak berani tinggal, dan dia bergegas. Tapi begitu dia mendekat, tiga senjata berbeda menyerangnya. Longchen dengan marah mengacungkan Devil the Capitator. Inti kristalnya bahkan menyala kali ini, membawa kekuatannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Serangan Longchen langsung menghancurkan tiga senjata mereka. Selanjutnya, mereka dikirim terbang keluar, pergi dari dasar lorong ke atas dalam sekejap, muntah darah secara gila-gilaan. Mereka bertiga ngeri. Tidak pernah mereka membayangkan Longchen begitu kuat. Tapi berbalik untuk melihat, mereka melihat lorong sudah terkubur oleh puing-puing, dan Longchen tidak berhasil mengikuti mereka. Tapi mereka tidak punya banyak waktu untuk merayakannya. Mereka dengan cepat melarikan diri untuk hidup mereka. Bahkan dua-gua luar pun runtuh bersama kuburan itu. Mereka bertiga dengan liar bergegas keluar, tampak seperti tiga anjing liar yang menyedihkan. Mereka beruntung karena telah meninggalkan jejak untuk jalan yang benar. Bahkan saat mereka melarikan diri, terowongan di belakang mereka runtuh. Terowongan yang runtuh itu hampir tampak seperti mulut monster pemakan manusia yang ingin melahap mereka bertiga. Tiba-tiba, cahaya muncul di depan mereka, dan mereka semua merayakannya. Itu jalan keluarnya. Mereka bertiga melesat keluar dari gua. Di belakang mereka, puncak gunung benar-benar surut. Mereka baru saja berhasil menghindari dikubur hidup-hidup. Baru saja melarikan diri dari bahaya itu, Korab Chosen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghela nafas lega ketika dia merasakan ledakan rasa sakit saat satu pedang dan satu pedang menusuk punggungnya. Kalian berdua. The Korab Chosen terkejut dan marah pada dua orang di belakangnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah lolos dari kematian itu, keduanya akan segera mengkhianatinya. Dia bisa merasakan kekuatan hidupnya dengan cepat memudar, mengisinya dengan keterkejutan, kemarahan, dan penyesalan. Para senior jalan rusak telah lama memperingatkannya untuk tidak pernah bekerja sama dengan murid-murid yang benar. Ketika mereka bertemu dengan murid-murid yang benar, hanya ada satu kata untuk mereka, bunuh. Awalnya, dia mengira bahwa dengan kekuatannya yang kuat dan kartu truf yang tak terhitung banyaknya, dia dapat dengan mudah bermain-main dengan murid-murid benar yang lebih lemah dan pengecut ini. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah salah, sangat, sangat salah. Kecerdikan para murid yang benar telah jauh melampaui harapannya. Apa yang kita lakukan, kami adalah murid jalan yang benar, pejuang keadilan yang agung. Melenyapkan kejahatan dan mempertahankan nilai-nilai kita adalah misi suci kita. Membunuh mereka semua, memerintahkan Zhao Mingxian, murid-murid yang benar, yang terperangah oleh perubahan peristiwa, mengangkat senjata mereka melawan murid-murid yang rusak. Sebelumnya, mereka semua khawatir tentang pilihan korup. Sekarang dia terluka parah dan lemah, siapa yang menyerah untuk mendapatkan keuntungan. Membunuh Zhao Mingxian dan orang-orang yang bertindak patut lainnya sama-sama menuduh pilihan yang rusak. Mereka tidak memberinya waktu untuk sembuh. Mereka bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengonsumsi pil obat. Hanya dalam beberapa pertukaran, Korap Chosen berada di ambang kekalahan. Dia mungkin kehilangan nyawanya kapan saja. Jalan benar yang hina, aku mengutuk kalian semua. Ledakan. Begitu dia menyadari bahwa tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, Korap Chosen mengutuk mereka dan meledakan dirinya sendiri. Meskipun dia telah bertarung dengan sengit dan bahkan menderita luka yang mematikan, dantiannya masih mengandung ki spiritual dalam jumlah yang melimpah. Karena kebenciannya yang kuat, dia meledakan dantiannya tanpa ragu-ragu. Peledakan diri A Chosen sangat kuat. Sebuah kawa besar selebar lebih dari selusin mil terbentuk di tanah di sekitarnya. Zhao Mingxian dan terpilih lainnya tidak mengira dia akan begitu pantang menyerah. Dia tidak memohon pengampunan, juga tidak mencoba melarikan diri. Mereka berdua adalah yang paling dekat, dan mereka dikirim terbang, muntah darah dengan sangat deras. Mayoritas tulang mereka telah patah, dan mereka sangat menderita. Setelah batuk lebih banyak darah, Zhao Mingxian baru saja berhasil duduk, wajahnya pucat, matanya praktis menyemburkan api. Murid rusak lainnya semuanya mati pada saat ini. Kurang dari setengah murid biara masih hidup. Adapun murid-murid benar lainnya, mereka sudah lama melarikan diri. Apa yang kalian semua tunggu? Apakah kalian semua orang mati? Apa kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan? Melihat para idiot ini dengan bodohnya menatapnya, Zhao Mingxian mulai mengutuk mereka. A-Favorite dengan cepat berlari dan mengeluarkan pil obat untuknya. Zhao Mingxian langsung menamparkan wajah orang itu dan mengutuk, Dasar idiot, aku tidak lumpuh. Saya tidak butuh but menjilati Anda. Cepat dan cari cincin spasial itu. Petik 2. The Favorite sangat marah karena ditampar, tetapi dia tidak berani melepaskannya pada Zhao Mingxian. Dia memimpin semua orang untuk pergi mencari. Tapi di dalam, dia mulai mengutuk setiap anggota keluarga Zhao Mingxian. Benar-benar menjengkelkan. Bahkan setelah semua pekerjaan itu, kami tidak mendapatkan apa-apa. Kedua terpilih sama-sama mengonsumsi pil penyembuh. Mereka dengan marah melihat para murid mencari. Kali ini, mereka belum mendapatkan apa-apa, tetapi banyak dari murid mereka telah meninggal. Selanjutnya, mereka sekarang terluka parah. Semua barang bagus di dalam makam kuno itu diambil oleh Long Chen dan rekan Guo itu. Long Chen tewas di kuburan, jadi tidak ada cara bagi kami untuk mendapatkannya, desah terpilih lainnya. Meskipun Long Chen memiliki beberapa harta yang mengejutkan padanya, tidak mungkin mereka bisa menghubunginya ketika dia dikuburkan begitu dalam. Tanah di sini tidak sama dengan dunia luar. Itu sangat padat. Bahkan jika mereka menggali sampai dunia rahasia ditutup, mereka mungkin masih tidak dapat mencapai tempat mayat Long Chen dikuburkan. Jadi mereka hanya bisa menyerah pada harta Long Chen. Batu bata yang dia gunakan seharusnya adalah batu bata yang digunakan untuk mengaspal tanah kuburan kuno. Itu logam yang sangat langka. Saya yakin bahwa rekan Guo memiliki beberapa dari mereka. Jika kita menemukannya, setidaknya kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Petik 2. Zhao Ming Shan mengangguk. Bagaimana jika kita tidak dapat menemukannya? Terpilih lainnya tersenyum sinis. Kemudian kami hanya akan menawarkan hadiah dan memasukkannya ke dalam daftar penjahat yang dicari. Kami akan mengatakan dia adalah Antek Long Chen yang membantai murid dari sekte yang sama. Kami dapat membuat tuduhan apapun yang kami inginkan. Selama bocah itu menunjukkan wajahnya, dia akan diserang oleh semua orang kita. Selama kami menawarkan beberapa insentif sebagai hadiah, kami akan bisa mendapatkan semua bahan berharga itu dari tubuhnya. Ini investasi yang cukup bagus. Petik 2. Bukan rencana Pat. Tapi jika kita tidak bisa menemukannya, sial, aku benar-benar tidak akan bisa menelan amarah ini. Cih, pilihan terbaik adalah melepaskan amarah ini di biara ke-108 terkutuk. Jika saya tidak memusnahkan mereka semua, saya tidak akan menjadi Zhao Ming Shan. Cahaya ganas bersinar di mata Zhao Ming Shan. Terpilih lainnya juga mengangguk. Tapi kemudian dia menghela nafas dengan menyesal. Siapa sangka Long Chen akan sangat menakutkan? Sepanjang waktu dia bertarung dengan kami, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia jelas menggunakan bawahan kami untuk membuka peti mati dan mengeluarkan harta karun. Betapa berbahaya. Petik 2. Sebenarnya, mereka salah menilai Long Chen. Long Chen sebenarnya membuat kesalahan kali ini. Dalam semua rencana dan asumsinya tentang peti mati, dia tidak pernah membayangkannya tidak memiliki jebakan. Menurut akal sehat, peti mati itu setidaknya memiliki gas beracun atau panah tersembunyi. Setidaknya, seharusnya ada semacam jebakan. Itulah mengapa Long Chen tidak melakukan apapun untuk mencoba membukanya secara pribadi. Salah satu alasannya adalah karena dia khawatir akan bahayanya, dan alasan lainnya adalah karena terlalu merepotkan. Niat lainnya adalah untuk menguji kekuatannya sejak dia maju ke transformasi tendon. Mungkin itu karena zaman itu terlalu damai, tapi hanya ada seperangkat mekanisme yang hanya bisa menghentikan binatang bodoh. Mungkin pemiliknya tidak pernah membayangkan akan ada orang yang datang dan menghancurkan peti mati mereka. Tidak ada jebakan sedikitpun selama seluruh proses. Jika Long Chen tahu itu sebelumnya, dia mungkin akan membantai mereka semua secara instan. Maka dia tidak akan dimakamkan di kuburan. Sayang sekali tentang halaman emas itu. Itu pasti harta yang tak ternilai harganya. Bahkan mungkin ada beberapa rahasia yang mencengangkan surga yang tertulis di dalamnya, keluh Zhao Ming Shan. Terpilih lainnya setuju. Meskipun mereka belum melihat halaman emas itu dengan baik, aura yang datang darinya sudah cukup bagi mereka untuk menentukan bahwa itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Pasti ada sesuatu yang luar biasa terekam di dalamnya. Ini semua salah Long Chen. Hanya memikirkan dia membuatku sakit perut. Orang-orang buas dari biara ke-108 sebaiknya jangan biarkan aku melihat mereka. Jika saya tidak membantai mereka, saya tidak akan bermarga Zhao. Petik 2. Biarkan saja. Itu kedua kalinya Anda mengatakan itu. Lihat, anak kecil itu datang. Mereka seharusnya menemukan sesuatu. Terpilih lainnya melihat seseorang bergegas. Melapor kepada kakak magang saudara Zhao, ini untukmu. Orang itu dengan hati-hati menyerahkan sebuah benda kecil. Melihat hal itu, ekspresi Zhao Ming Shan menjadi lebih buruk. Ini adalah sisa-sisa cincin spasial yang hancur. Korab Chosen itu sangat kejam. Sebelum meledak sendiri, dia bahkan telah menghancurkan cincin spasialnya. Cincin spasial mengandung ruang khusus. Begitu mereka dihancurkan, konten di dalamnya akan menghilang ke dalam kehampaan yang kacau, menghilang sama sekali. Ekspresi Zhao Ming Shan menjadi sangat jelek, tampak seperti seseorang yang seluruh keluarganya baru saja meninggal. Kali ini mereka benar-benar belum melakukan panen. Tapi mereka tidak berdaya tentang itu. Setelah melihat sekilas kemakam yang runtuh, Zhao Ming Shan dan yang lainnya pergi dengan marah. Tiga hari setelah mereka pergi, sejumlah kecil tanah di bagian atas makam tenggelam, dan sebuah tangan besar ditembakkan. Bab 336 Anda bisa menyentuh, tapi Anda tidak bisa menggunakannya. Bos. Lebih dari seratus mil dari makam, di dalam gua tersembunyi, Guoran dengan penuh semangat melihat Long Chen. Bos, aku mendengar para itu membicarakanmu saat aku bersembunyi. Cih, aku tahu bosku tidak bisa mati karena dikuburkan di kuburan. Dengan kecerdasan bos dan seni bela diri surgawi, dengan kecerdasan bos yang tak tertandingi, bagaimana mungkin Anda bisa terkubur di dalam sementara mereka berhasil keluar dengan selamat dan sehat. Petik 2 Long Chen baru saja memasuki gua. Duduk di pantatnya, dia tampak agak kelelahan. Kali ini kamu salah. Bos Anda benar-benar terkubur di dalam. Petik 2 Tidak mungkin. Bos, Anda benar-benar dikuburkan. Anda memang terlihat seperti baru saja menggali jalan keluar dari tanah. Jubah Long Chen tertutup tanah, dan dia tampak lelah. Saat bermain dengan para idiot, akulah yang bermain. Atasan Anda benar-benar gagal total. Saya benar-benar malu, desah Long Chen. Pada hari itu, Long Chen telah mengirimkan pukulan kekuatan penuh yang berhasil mengirim mereka bertiga terbang. Tapi ketiganya terpilih, dan bekerja bersama, mereka juga berhasil memaksa Long Chen mundur beberapa langkah. Pada saat itu, pilar besar telah runtuh di atas lorong, yang pada dasarnya mengubur Long Chen di dalam makam. Saat kuburan runtuh, semakin banyak tanah berjatuhan dari langit-langit. Bahkan dengan tubuh fisik Long Chen, tidak mungkin dia bisa menahan beban yang menakutkan seperti itu. Saat tanah mulai menutupi dirinya, dia merasa seolah-olah dia akan dihancurkan sampai mati. Jika itu terus berlanjut, Long Chen pasti sudah mati. Tapi kemudian dia memikirkan lorong yang telah dipenuhi dengan jebakan. Jika dia tidak ingin dihancurkan sampai mati, dia harus masuk ke sana. Lorong itu pasti dibangun secara khusus, karena itu adalah satu-satunya pertahanan untuk makam itu. Long Chen memperkirakan bahwa itu harus mampu menahan tekanan yang datang dari atas. Memaksakan jalannya melalui tanah, dia mengarungi lorong. Begitu dia berhasil memasuki lorong, dia menyadari bahwa harapannya benar. Sebagai satu-satunya garis pertahanan di kuburan, itu pasti istimewa. Bahkan saat sisa makam itu runtuh, ia berhasil tetap utuh. Bagian luar terus bergemuruh. Long Chen tahu bahwa tekanan di atas akan terus menerus menekan tanah di sekitar sini. Nanti, kotoran ini akan menjadi sekeras batu. Tidak ada aliran udara lagi ke dalam makam. Dengan basis kultifasi Long Chen, dia memperkirakan dia akan memiliki udara selama tiga hari. Lebih lama dari itu dan dia akan mati lemas. Gemuruh di luar hanya berhenti sehari penuh kemudian. Segalanya menjadi sunyi, dingin, sunyi senyap. Long Chen telah mencoba menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidiki tanah. Tapi kekuatan spiritualnya, yang memiliki jangkauan 3000 meter di udara, memiliki jangkauan kurang dari 30 meter di tanah ini. Kepadatan bumi ini terlalu tinggi. Saat dia kehabisan akal, dia tiba-tiba melihat halaman emas di tangannya yang memancarkan cahaya redup itu. Menuangkan kekuatan spiritualnya ke halaman, itu segera menerangi seluruh lorong. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, halaman tersebut memiliki kedekatan yang besar dengan kekuatan spiritual. Dikombinasikan dengan kekuatan spiritual, itu mampu memancarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Mencoba kekuatan halaman, dia menggunakannya untuk memotong dinding lorong. Dinding yang sangat keras itu langsung dipotong semudah tahu. Faktanya, dia menemukan dia tidak perlu mengendalikannya dengan tangannya, dan dia mampu membuatnya terbang di udara hanya dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Begitu saja, dia mulai menggunakannya untuk menembus bagian atas lorong. Dia mampu mengendalikannya dari jarak jauh, dan dia menemukan bahwa hanya dalam beberapa mil, halaman emas berhasil menembus puncak gunung. Halaman emas terlalu efisien, itu membelah batu semudah memotong tahu, dan itu tidak menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Sama seperti itu, Long Chen telah memulai proyek teknik berskala besar, menggunakan halaman kecil untuk membuat jalan keluar. Hal pertama yang dia lakukan adalah memotong lorong tipis untuk memungkinkan udara segar masuk sehingga dia tidak mati lemas. Dia kemudian memperluas lorong, menyerap semua bagian yang dia potong menjadi cincin spasialnya. Dia memiliki beberapa cincin spasial padanya, jadi dia hanya mengisi dua cincin kosong dengan tanah. Menggali sumur ke bawah mungkin sulit, tetapi menggali lorong ke atas jauh lebih mudah. Dia hanya membutuhkan setengah hari untuk memotong bagian selebar dua kaki. Daripada segera pergi, dia kemudian tinggal satu hari lagi untuk aman sebelum merangkat keluar. Setelah keluar, dia pergi ke gua tersembunyi yang telah dia setujui untuk bertemu dengan Guoran. Begitu dia masuk, dia merasakan gelombang kelelahan menyapu dirinya. Perasaan bisa lepas dari rahang kematian itu bagus. Seperti yang Anda duga, kuburan bukanlah tempat yang hidup. Yang hidup harus tinggal di dunia yang hidup. Bahkan Longchen merasa tidak berdaya dengan momok kematian yang menggantung di sekelilingnya. Jika bukan karena halaman emas itu, dia benar-benar akan mati di dalam. Mari bertukar lokasi. Aku punya beberapa hal bagus untuk ditunjukkan padamu. Petik 2 Setelah istirahat sebentar, Longchen membawa Guoran ke tempat tersembunyi lain yang lebih terbuka. Dengan lambayan tangannya, dia langsung memanggil meja tempa. Ketika dia melihat meja tempa, mata Guoran hampir keluar dari kepalanya, rahangnya jatuh ke tanah. Apakah? Apakah aku sedang bermimpi? Dia tergagap. Ini adalah harta karun di dalam peti mati besar. Mungkin itu adalah meja tempa yang digunakan pemilik makam selama hidup mereka. Keberuntungan Anda sebenarnya tidak buruk. Petik 2 Meskipun Longchen bukan master tempa, dia adalah seorang alkemis. Semua jenis profesi ini memiliki penyakit akibat kerja tertentu. Penyakit gila itu adalah obsesi fanatik dengan alat-alat profesi. Longchen memiliki ingatan dewa pil, tetapi dia selalu merindukan tungku pemurnian pil yang bagus. Dia seperti seorang koki papan atas yang memasak dengan menggunakan genteng yang rusak sebagai periuk. Bos, aku sangat mencintaimu sampai mati. Guoran tiba-tiba memeluk Longchen dengan penuh semangat. Hei, tanpa ciuman, saya hanya suka wanita, memperingatkan Longchen dengan tergesa-gesa. Haha, Guoran tertawa dan tiba-tiba menyerang ke meja tempa dan mulai menciumnya dengan ganas. Hanya melihat pemandangan itu membuat Longchen dingin. Meja tempa ini adalah satu set lengkap. Itu berisi bengkel, stasiun palu, ventilator, silinder es, stasiun penempaan air, del. Semua alat yang berbeda dihubungkan bersama, yang menyebabkan bobotnya menjadi sangat mengejutkan. Bahkan favorit tidak bisa menyerapnya. Ini pasti harta karun. Harta saya, Guoran pasti menjadi tergila-gila. Dia dengan lembut membelai meja tempa, seolah-olah setiap bagiannya adalah tubuh halus wanita cantik. Tatapan tergila-gila di matanya menyebabkan rambut Longchen berdiri tegak. Saya menyatakan bahwa dia sekarang adalah istri saya. Bahkan Anda bos, Anda bisa menyentuh, tetapi Anda tidak bisa menggunakan dia. Kata Guoran. Longchen ingin muntah. Ini benar-benar sudah gila. Bahkan kata-katanya menjadi tidak koheren. Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Aku membawanya kembali hanya untukmu. Tapi bisakah kau menyerapnya menjadi cincin spasial? Petik dua. He he, saya bukan seorang amatir. Petik dua. Guoran tertawa dan menekan bagian tertentu dari meja tempa. Bagian rahasia dari meja tempa muncul, memperlihatkan sebuah tombol. Begitu dia menekan tombol itu, meja tempa menghilang di depan tatapan tertegun Longchen. Kasus kecil persegi telah muncul di tangan Guoran. Alat-alat Usforging Masters dipilih dengan selera tinggi. Bagaimana itu bisa digunakan dengan mengandalkan kekerasan? Guoran tertawa, terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri. Longchen tidak bisa berkata-kata. Seperti yang diharapkan, setiap profesi sangat berbeda. Kembali dalam pertarungan memperebutkan meja tempa, mereka dengan bodohnya mencoba untuk menyerap kekerasan ke dalam cincin spasial. Melihat ekspresi sangat penting diri Guoran, Longchen memiliki keinginan untuk mengalahkannya. Sambil mendesah, dia melemparkan sesuatu yang lain ke Guoran. Di sini, ada juga palu tempa di atas meja, tuan ahli penempaan yang hebat. Petik dua. Haha, harta karun lainnya. Biar aku aia, petik dua. Melihat Longchen secara acak melemparkannya, Guoran hanya meraihnya dengan ringan. Akibatnya, tangannya membentur tanah, menciptakan kawah kecil. Sebelum Guoran sempat bereaksi, palu itu membuat tangannya tenggelam ke tanah. Faktanya, sisa tubuhnya terus bersamanya, hanya menyisakan dua kakinya di atas tanah. Melihat dari kejauhan, sepertinya seseorang telah memutuskan untuk menancapkan tubuhnya ke tanah. Itu pemandangan yang lucu. Aia, Grandmaster, apakah kamu sedang berlatih menyelam? Forging Masters benar-benar orang yang menarik. Untuk berlatih menyelam di tanah datar, Longchen hanya melihat penderitaan Guoran yang menyedihkan. Bos, saya salah. Tolong tarik aku keluar. Suara Guoran sangat teredam dari semua kotoran. Baru kemudian Longchen meraih kakinya dan menariknya keluar dari tanah seperti mencabut wortel. Tetapi bahkan saat dia ditarik keluar dari tanah, Guoran masih memegang erat palu itu, menolak untuk melepaskan apapun yang terjadi. Harta, pasti harta karun. Penampilan Anda meramalkan bahwa nama Grandmaster Guoran akan tiba-tiba naik. Nama besar saya akan bergema di seluruh langit, utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, seluruh dunia. Guoran dengan bersemangat menatap palu di tangannya. Bang! Tiba-tiba, Guoran menghancurkan kepalanya sendiri dengan palu. Darah segera keluar dari dahinya, membuat Longchen ketakutan. Anak kecil, apakah kamu sudah gila? He he, bos, kamu pasti tidak tahu. Item yang luar biasa pasti memiliki semangatnya sendiri. Itu mengharuskan saya untuk menawarkan pengorbanan yang terhormat. Saya menggunakan darah saya untuk mempersembahkan pengabdian yang tulus padanya. Saya perlu memindahkannya secara emosional sehingga menerima saya sebagai tuan. Guoran berbicara seolah-olah dia adalah orang bijak yang suci. Longchen merasa seolah-olah dia benar-benar gila. Menawarkan pengorbanan dan pengabdian pada alat untuk membuatnya menerima Anda sebagai tuan. Berdengung. Palu di tangan Guoran tiba-tiba mekar dengan cahaya. Hahaha, aku berhasil. Longchen terkejut melihat Guoran tiba-tiba mulai dengan mudah melambai di sekitar palu yang sangat berat itu seolah-olah itu tidak berbobot. Apa-apaan ini? Bab 337. Hehehe, bos, palu ini adalah sisa dari nyawa senior itu. Ia memiliki spiritualitasnya sendiri. Saya telah menggunakan kemauan dan ketulusan saya untuk memindahkannya, dan sekarang bersedia untuk dikendalikan oleh saya. Guoran melihat palu di tangannya dengan hormat. Kalau begitu, tidakkah kamu bisa menggunakan palu yang menakutkan ini untuk menghancurkan semua musuhmu? Longchen dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia merasa kata-kata Guoran tidak percaya, buktinya ada tepat di depannya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dunia ini benar-benar memiliki segala macam hal aneh. Palu ini dua kali berat, devil decapitator. Jika seseorang diserang olehnya, bahkan jika mereka adalah favorite, mereka akan dihancurkan sampai mati. Guoran menggelengkan kepalanya. Palu ini bukanlah palu hangat untuk bertarung. Itu adalah palu kerajinan. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan menggunakannya untuk bertarung. Petik 2. Guoran saat ini tampak hampir suci dan surgawi. Dibandingkan dengan dirinya yang biasanya nakal, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Longchen tidak menyadari bahwa Master Tempa Sejati memiliki keyakinan mereka sendiri terhadap alat tempa mereka. Mereka biasanya memiliki dua palu, satu untuk berkelahi, dan satu untuk kerajinan. Mereka pasti tidak akan mencampur keduanya. Yah, meskipun kamu masih belum menjadi Master Tempa Sejati, sikap pamermu masih mengesankan, desah Longchen. Hei hei, tentu saja. Jika tidak, bagaimana saya bisa bekerja sama dengan bos? Guoran tertawa, kembali ke dirinya yang dulu. Longchen menggelengkan kepalanya. Anak kecil ini pasti baru saja dirasuki hantu atau semacamnya. Ini dia yang sebenarnya. Saya juga memperoleh halaman mistik. Bisakah kamu mendapatkan sesuatu darinya? Longchen mengeluarkan halaman emas. Mungkin hantu yang merasuki tubuh Guoran bisa mengetahui sesuatu darinya. Tanpa diduga, Guoran melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa ini. Ini terlihat seperti rune, tetapi juga tidak terlihat persis seperti itu. Terlalu aneh bagiku untuk memahaminya. Petik 2 Karena Guoran tidak mengerti apa artinya, apakah itu berarti barang ini tidak ada hubungannya dengan pemalsuan. Tapi lalu mengapa itu muncul di peti mati bagian dalam itu? Karena dia tidak bisa mengetahuinya, Longchen meletakkannya di jubahnya untuk saat ini. Dia tidak punya cara untuk menyerapnya menjadi cincin spasial. Ketika dia tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk mengontrol halaman, itu seperti lembaran emas biasa tanpa kekuatan menyerang. Apakah kamu punya rencana? Aku berpikir untuk membalas dendam pada sialan itu. Mereka hampir membuatku terbunuh. Saya pasti akan membayar mereka kembali dengan benar untuk itu. Petik 2 Guoran ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Bos, saya ingin pergi ke pengasingan. Petik 2 Pengasingan Sini Iya, dunia rahasia memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkannya. Tetap di sisi Anda hanya akan menahan Anda. Saat ini saya memiliki meja tempa dan palu kerajinan yang bagus. Saya juga memiliki begitu banyak materi khusus itu. Saya sedang berpikir untuk memperbaikinya dan membuat satu set baju besi yang telah saya bayangkan di kepala saya, kata Guoran. Longchen memikirkannya dan setuju bahwa ini mungkin pilihan terbaiknya. Jalur kultifasi Guoran berbeda dari yang lain. Keluar untuk mengalami pembantaian tidak ada artinya lagi baginya. Ide bagus. Karena Anda ingin memalsukan sesuatu, saya akan memberi Anda lebih banyak materi. Longchen melempar cincin spasial. Ketika Guoran melihat apa yang ada di dalamnya, dia menjerit tajam. Tidak mungkin bos, Kamu bahkan berhasil mengeluarkan semua ini. Petik 2. Guoran melihat gunung kecil senjata di cincin spasial. Ada anak panah, tombak, palu, kapak, del. Itu semua adalah senjata yang ada di dalam lorong makam. Kamu harus teliti saat membersihkan medan perang. Tentu saya tidak akan menyianyaiakannya. Benda-benda ini terbuat dari bahan yang sangat bagus. Mereka bahkan berhasil mengubah pemenggal iblisku menjadi pedang gigi gergaji, jadi mereka pasti berguna untukmu. Anda juga bisa mengambil benda ini juga. Petik 2. Dengan lambayan tangan Longchen, pilar besar sepanjang 300 meter muncul di tanah, mengguncang tanah. Pilar ini sangat tebal sehingga membutuhkan beberapa orang untuk mengelilinginya. Itu juga sangat berat sehingga setengah tenggelam ke dalam tanah. Bos, apakah Anda seorang penghancur bangunan di kehidupan sebelumnya? Anda bahkan membawa ini kembali. Guoran tercengang. Dia secara alami mengenali pilar ini sebagai salah satu pilar yang menopang makam. Dia tidak membayangkan bahwa Longchen bahkan akan mengeluarkannya juga. Hanya setelah kamu pergi barulah aku menyadari pilar ini tidak terbuat dari batu, tapi semacam logam. Saya tidak berpikir logam ini ada di dunia luar. Nah, apakah kamu menginginkannya? Petik 2. Aku menginginkannya, tapi bagaimana aku bisa menggunakan sesuatu sebesar ini? Guoran merasa sedikit tidak berdaya di hadapan pilar besar ini. Tidak mungkin dia bisa menciumnya ketika sebesar ini. Dengan beberapa suara desir ringan, di depan mata Guoran yang tertegun, cahaya kemasan melintas dan memotong pilar menjadi potongan-potongan kecil sepanjang hanya satu kaki. Selanjutnya, ketika potongan-potongan itu runtuh di tanah, Guoran melihat semuanya dipotong rapi menjadi potongan-potongan kubik. Bos, ini, Guoran benar-benar tercengang. Apa yang bisa begitu tajam? Ini adalah kemampuan halaman emas. Longchen mempercayai Guoran sepenuhnya, jadi dia tidak menyembunyikan apapun darinya. Luar biasa. Dengan halaman itu, bos, Anda pasti akan menjadi seperti harimau bersayap. Memuji Guoran. Longchen menyimpan halaman emas itu dan bertanya, pada hari itu, apakah kamu mendengar kemana mereka pergi? Sebelumnya, Guoran mengatakan bahwa dia diam-diam menguping Zhao Mingxian dan yang lainnya. Dia secara pribadi telah melihat mereka membunuh yang dipilih yang rusak begitu mereka melarikan diri dari kuburan. Mereka tidak mengatakan kemana mereka akan pergi. Tapi saya melihat mereka menuju ke arah itu. Guoran menunjuk. Bos, karena mereka sudah menjebakmu, mungkin kamu harus berbohong sekarang. Kalau tidak, semakin banyak orang yang akan tertipu dan mencoba menangkap atau membunuhmu, kata Guoran dengan cemas. Siapapun yang mengatur ini pasti sangat penuh kebencian. Mereka dengan sengaja menjebak Longchen, dan kemudian mereka terus menambahkan bahan bakar ke api, menyebabkan Longchen menjadi penjahat yang dicari dari seluruh jalan yang benar. Jika Longchen berani menyerang balik, maka itu akan menyebabkan dia tenggelam lebih dalam keplot musuh itu. Tapi menunggu juga bukan solusi. Bahkan setelah dia meninggalkan dunia rahasia, akan sulit untuk menghindari hukuman berat dari biara super. Skema ini sangat keji. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika mereka ingin mengincarku, maka aku akan membunuh mereka, kata Longchen ringan. Tapi banyak dari orang-orang itu yang tertipu. Mereka tidak tahu yang sebenarnya, kata Guoran. Terus, jika seseorang ingin membunuh saya, maka lebih baik mereka bersiap untuk dibunuh. Adapun apakah mereka ditipu atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Mereka semua memiliki mata, mereka semua memiliki kepala. Mereka semua mampu membedakan kebenaran dengan sendirinya. Jika mereka benar-benar jatuh pada jebakan orang lain dan digunakan sebagai alat, itu berarti mereka bodoh. Saya tidak peduli jika mereka idiot, selama mereka ingin mengincarku atau orang-orang di sampingku, maka aku akan membunuh mereka. Tidak peduli berapa banyak mereka, atau seberapa kuat mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan membunuh. Saya akan membunuh begitu banyak sehingga mereka bersujud di hadapan saya. Aku akan membunuh sampai mereka belajar untuk takut padaku. Niat membunuh yang padat muncul di mata Longchen. Mimpi-mimpi aneh itu membuatnya merasa semakin tertekan. Sepertinya beberapa ancaman turun dengan diam-diam. Jika dia tidak segera meningkatkan basis kultifasinya sebelum itu, dia dan orang-orang di sampingnya akan dimusnahkan. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati para idiot yang mengincarnya. Untuk orang-orang di sampingnya, dia tidak keberatan menjadi iblis tanpa ampun. Tapi bos, jika Anda melakukan itu, bukankah Anda akan melompat ke telapak tangan musuh Anda? Guoran khawatir. Saudaraku, kultifasi adalah jalan tanpa mundur. Karena saya telah menginjaknya, saya tidak akan kembali. Skema dan trik tersebut bukanlah jalan yang benar. Di hadapan kekuatan sejati, mereka tidak signifikan, seperti awan sementara. Dalam hal kecerdasan, saya tidak akan kalah dari para idiot itu. Tetapi mengapa saya tidak menggunakan skema untuk menargetkan orang lain? Itu karena aku mungkin bergantung pada penggunaan kecerdasan, dan tidak lagi bergantung pada kekuatanku. Itu mungkin menyebabkan aku kehilangan keberanianku, dan kehilangan dauh hatiku yang tidak takut mati. Orang-orang yang menghabiskan sepanjang hari memikirkan skema dan semacamnya. Orang-orang itu melakukan itu karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup pada kekuatan mereka. Orang-orang seperti itu tidak dapat berjalan jauh di jalur kultifasi. Jika mereka ingin menggunakan skema, tidak apa-apa, tapi saya tidak punya waktu untuk bermain game seperti itu dengan mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi musuh saya. Longchen menepuk bahu Guoran dengan percaya diri. Kata-kata Longchen segera menyebabkan Guoran tersadar. Longchen menjalani dao yang tak terkalahkan. Dia harus memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Itu seperti bagaimana tujuannya sendiri adalah menjadi dewa perajin. Dia harus menjaga kepercayaan dirinya. Jika kepercayaan dirinya terguncang, itu bisa menyebabkan dampak yang merusak di masa depan. Bos, saya mengerti sekarang. Karena Anda sudah mengatakannya seperti itu, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Itu sedang mendiskusikan bagaimana mengirimkan surat perintah penangkapan secara diam-diam untuk mengambil materi yang saya miliki di tubuh saya. Tapi yang paling penuh kebencian, mereka mengira kamu sudah mati, jadi mereka ingin melampiaskan amarah mereka pada murid-murid lain di biara kita, kata Guo Ran. Jenis orang yang paling penuh kebencian adalah orang-orang yang, karena tidak dapat membalas dendam pada target sebenarnya, memutuskan untuk membalas dendam pada teman dan keluarga target sebenarnya. Long Chen mengangguk. Tindakan semacam ini sama sekali tidak aneh mengingat temperamen itu. Dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Para murid jalan yang benar-benar-benar paling terampil dalam perselisihan batin. Bahkan korab Chosen, yang baru saja bekerja bersama dengan dua Chosen lainnya untuk sementara waktu, akhirnya kehilangan nyawanya karena dua rekan seperjuangan itu. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya murid-murid yang adil dalam aspek itu. Itulah mengapa Long Chen sudah menyerah pada murid-murid yang adil ini. Jika dia bersama mereka, semua yang akan terjadi adalah dia akan ditikam dari belakang. Mereka tidak memiliki kemampuan dalam menangani orang lain, tetapi dalam hal meracuni orang mereka sendiri, mereka adalah ahli sejati. Long Chen sudah lama melihat sifat dari jalan benar itu, dan dia tidak punya pikiran untuk mengubahnya. Dia tidak tega mencoba dan mengubah hal-hal seperti itu. Saat ini, yang dia inginkan adalah menjadi lebih kuat, dan siapapun yang mencoba menghentikannya, dia akan membunuh. Setelah berbicara lebih lama dengan Guo Ran, Guo Ran tiba-tiba berkata bahwa dia ingin mengasingkan diri di dalam makam kuno. Dia ingin memberi penghormatan kepada tuan makam. Jadi, Long Chen membawa Guo Ran ke terowongan kecil yang dia buat. Begitu dia masuk, Long Chen menemukan beberapa tumbuhan untuk menutupi pintu masuk dan kiri. Arah yang dia tuju adalah arah yang sama dengan Zhao Ming Shan dan yang lainnya. Long Chen telah membuat kesalahan dengan tidak membunuh mereka di dalam kuburan. Dia pasti tidak akan membuat kesalahan itu untuk kedua kalinya. Bab 338 Long Chen berjalan ke arah yang telah ditunjukkan Guo Ran selama seminggu penuh. Semakin banyak gunung dan lembah muncul saat dia maju. Dalam perjalanan, Long Chen memperhatikan bahwa jumlah orang di sekitarnya meningkat. Namun, mayoritas dari mereka bukanlah murid biara. Itu menunjukkan Long Chen bahwa jalan yang benar tidak didominasi oleh biara Suantian. Beberapa dari murid benar itu memiliki basis kultivasi yang kuat yang sama sekali tidak kalah dengan murid biara. Faktanya, beberapa dari mereka bahkan lebih kuat. Dalam perjalanan, dia melihat beberapa perkelahian antara murid-murid yang benar dan yang rusak. Selain karena sifat antagonis antara kedua belah pihak, sebagian besar waktu mereka memperebutkan harta karun. Long Chen tidak mau repot-repot berurusan dengan mereka. Selama mereka tidak memprovokasi dia, Long Chen mengabaikan semuanya. Tetapi meskipun Long Chen tidak mencari masalah, masalah masih menemukannya. Beberapa kali sehari, dia bertemu dengan murid-murid biara yang ingin membunuhnya atas nama membersihkan jalan yang benar. Akibatnya, Long Chen tidak berbelas kasihan. Semua yang berani menyerangnya telah dibunuh olehnya. Selain murid-murid yang benar, seringkali murid-murid yang rusak tidak akan menahan diri untuk tidak menyerangnya ketika mereka melihat bahwa dia semua adalah seorang musafir sendirian. Akhir cerita mereka juga tragis. Jika ada yang datang, maka yang lain mati. Jika dua datang, maka dua meninggal. Tetapi bahkan setelah seminggu penuh, Long Chen belum melihat jejak kelompok Zhao Ming Shan, menyebabkan dia merasa sedikit tidak yakin. Tidak ada yang mengenali semua orang, dan bahkan jika dia bertanya-tanya, sepertinya tidak ada orang yang bisa mengarahkannya ke arah yang benar. Karena dia tidak menyusul minggu ini, tampaknya satu-satunya kemungkinan adalah dia telah kehilangan jejak mereka. Long Chen marah tentang itu, tetapi dia juga tidak berdaya. Alam rahasia Jiuli terlalu besar. Hanya sedikit perubahan arah yang terpisah bermil-mil setelah tujuh hari perjalanan. Karena dia tidak berdaya tentang itu, Long Chen terus maju, melihat apakah dia bisa menemukan peluang. Tidak hanya ranah rahasia Jiuli yang luar biasa luas, dikatakan juga memiliki banyak peluang. Tetapi hanya mereka yang memiliki keberuntungan dan kekuatan yang bisa mendapatkannya. Saat dia melanjutkan ke depan, lebih banyak gunung dan lembah muncul di sekitarnya. Selanjutnya, sekarang kabut samar mulai muncul. Long Chen mengeluarkan petanya dan melihat bahwa tempat ini telah ditandai sebagai lembah gunung berkabut. Ada juga tanda rumput di peta, menandakan tempat ini memiliki banyak harta karun alam. Jamu tidak buruk, biar saya lihat. Petik 2 Long Chen melihat bahwa peta tersebut menunjukkan bahwa ada banyak gunung yang berselang-seling di sini yang hampir membentuk labirin. Kabut tebal mengelilingi wilayah sekitar 3.000 mil ini. Generasi murid berturut-turut telah memasuki tempat ini, tetapi mereka hanya dapat mencari di sepanjang pinggiran wilayah ini. Sangat sedikit orang yang berani menjelajah lebih dalam. Dikatakan bahwa mereka yang masuk lebih dalam tidak pernah bisa keluar hidup-hidup. Adapun alasan pastinya, itu tidak sepenuhnya jelas. Berhenti berlari, tinggalkan harta karun Anda atau Anda akan mati tanpa situs pemakaman. Long Chen baru saja berjalan dengan tenang sambil memeriksa peta ketika sebuah teriakan tiba-tiba merusak konsentrasinya. Anda ingin saya mati tanpa situs pemakaman? Huff, baik saya ingin melihat siapa yang begitu sombong. Mengangkat kepalanya, Long Chen melihat dua sosok bergegas ke arahnya. Orang di depan berlumuran darah, auranya benar-benar kacau. Dia saat ini sedang berlari untuk hidupnya, dan dia sepertinya adalah murid inti biasa. Menurut jubahnya, dia bukanlah seorang murid biara. Adapun orang di belakangnya, auranya melonjak seperti laut, dan dia jelas-jelas adalah difavoritkan yang kuat. Dia mengejarnya dengan ekspresi gelap, pedang di tangannya. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa mereka tidak berbicara dengannya. Dia berdiri di sana dan memperhatikan. Adegan ini jelas membunuh seseorang untuk mencuri harta karun mereka. Dia terlalu sering melihatnya akhir-akhir ini. Hal yang membingungkan bagi Long Chen adalah bahwa pembantaian anggota sekte dari sekte yang sama semuanya dilakukan oleh murid-murid yang adil. Terlepas dari betapa biadapnya murid-murid yang rusak, dia belum melihat mereka menyerang orang-orang mereka sendiri. Biara suantian Anda adalah sekte besar. Mengapa Anda harus mempersulit kami murid dari sekolah yang lebih kecil? Mengamuk murid yang melarikan diri. Dia sudah putus asa. Dia baru saja mendapatkan harta karun dan diam-diam meninggalkan lembah gunung ketika tindakannya diperhatikan oleh orang lain. Begitu dia meninggalkan lembah, orang ini segera menyerangnya. Meskipun dia hanya murid inti, di sekte kecilnya, dia dianggap sangat kuat. Tapi dalam menghadapi Feveret, dia bahkan tidak bisa dikatakan cocok. Hanya dalam beberapa pertukaran, dia hampir kehilangan nyawanya, dan hanya bisa melarikan diri. Awalnya, dia berharap bahwa beberapa orang akan bersikap sopan dan menyelamatkannya, tetapi semua murid benar yang dia temui hanya menonton seolah-olah sedang menonton drama. Mereka hanya meliriknya sebelum melanjutkan mencari peluang. Dia terluka parah dan kis spiritualnya hampir habis sekarang. Dia tidak memiliki harapan sedikitpun untuk keluar dari ini. Namun, dia tidak mau, benar-benar tidak mau. Dia telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk memasuki dunia rahasia. Tapi sekarang, begitu dia menemukan harta karun, harta itu akan dicuri oleh seseorang. Dia benar-benar akan mati dengan mata terbuka lebar. Haha, jangan salahkan aku. Saya mengatakan kepada Anda untuk menyerahkan harta di awal, tetapi Anda berani menolak. Anda jelas tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Sekarang aku marah, dan bahkan jika kamu menyerahkan harta karun itu, itu tidak akan bisa memadamkan amarahku. Kamu bisa mati sekarang. Petik 2 The Favorite tiba-tiba melesat ke depan, pedangnya menebas orang itu. Orang itu sudah dipenuhi dengan keputus asaan. Dia tidak bisa lari dari Favorit ini, dan dia juga tidak bisa mengalahkan Favorit ini. Dalam menghadapi kematiannya, dia berhenti berlari dan menatap ke arah yang difavoritkan. Bahkan dalam kematian, dia akan mengingat wajah orang ini. Jika cerita rakyat itu benar, maka dia akan menjadi roh pendendam dan mengambil nyawa orang ini dengan cara itu. Darah memercik ke seluruh wajah dan tubuh orang itu, dan bau darah memenuhi hidungnya. Dia pikir dia telah mati. Tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari darah ini bukan miliknya, tapi darah Favorit. Sebuah pedang telah menembus punggungnya. The Favorit melihat ke bawah untuk melihat pedang itu mencuat dari tempat hatinya berada. Ekspresinya kosong. Jika kamu ingin memperebutkan harta, maka baiklah. Menjadi tamak akan harta itu normal. Tapi kemudian Anda juga ingin membunuh orang, af. Jika kamu ingin membunuh orang, maka baiklah. Anda dapat mengatakan bahwa Anda dikuasai oleh amarah Anda. Tapi kemudian Anda juga ingin bertingkah sok. Nah, jika Anda ingin menjadi sok, maka dengan seberapa luas langit, Anda memiliki banyak ruang untuk pamer. Tapi kenapa kamu harus begitu sok di depanku? Tahukah kamu? Hal yang paling aku benci adalah ketika orang-orang bertindak lebih sok dariku. Suara yang sangat tidak senang terdengar dari belakang tubuh Favorit. The Favorit melakukan yang terbaik untuk berbalik untuk melihat siapa yang telah membunuhnya, tetapi kekuatan kuat di balik pedang telah lama menghancurkan organ dalam dan bahkan tulangnya. Dia bahkan tidak bisa melakukan gerakan sesederhana itu. Dia tergelincir dari pedang itu, mati. Pria yang baru saja berhasil melarikan diri dari cakar kematian sekarang melihat seorang pemuda tampan yang secara acak membuang darah dari pedangnya. Terima kasih banyak saudara magang senior karena telah menyelamatkan hidup saya. Begitu saja, dia berlutut di tanah sebagai ucapan terima kasih. Jika kamu berterima kasih padaku secepat ini, aku benar-benar akan merasa terlalu malu untuk mengambil hartamu. Long Chen melambaikan tangannya dan menghentikannya, tidak membiarkan lututnya menyentuh tanah. Dia tidak suka ucapan terima kasih seperti itu. Jika saudara Long menginginkan hartaku, aku akan menawarkannya kepadamu dengan kedua tangan, kata pria itu tanpa ragu-ragu. Oh, kamu tahu siapa aku. Jangan bicarakan itu dulu. Tanda Dao orang ini sedang muncul, jadi kamu bisa mencoba menyerapnya. Long Chen menunjuk ke Dao Mark yang mulai memadat dari tubuh favorite. Dao Mark biasanya tetap berada di tubuh favorite. Mereka dikatakan dapat meningkatkan keberuntungan karma seseorang. Namun, Long Chen tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Jika orang itu benar-benar didukung oleh keberuntungan karma, mengapa dia dibunuh dengan begitu mudahnya? Lebih jauh, bukankah dikatakan bahwa favorite haruslah orang-orang yang berbudiluhur dan bermoral untuk menerima bantuan dan perlindungan dari surga? Bagaimanapun, di mata Long Chen, favorite ini semua tidak memiliki rasa moralitas. Jika tidak, mengapa mereka melakukan hal seperti ini, mengejar yang lemah untuk membunuh mereka dan mengambil harta mereka? Awalnya, Long Chen tidak berencana ikut campur dalam masalah ini. Tetapi melihat keengganan dan kemarahan orang itu ketika dia akan mati, Long Chen telah teringat akan pengalamannya sendiri di ibu kota kekaisaran. Saat itu, dia juga sangat marah dan tidak berdaya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur. Benarkah? Orang itu terkejut. Ini adalah kesempatan besar, dan Long Chen sebenarnya langsung memberikannya padanya. Jika Anda membuang lebih banyak waktu untuk berbicara, hal ini akan lari, kata Long Chen ringan. Tanda dao ini hanyalah kentut di mata Long Chen. Faktanya, hanya melihatnya saja membuat Long Chen marah. Setelah mengalami kesengsaraan petir terakhir, Long Chen menyadari bahwa dia memiliki ketidaksukaan bawaan terhadap tanda dao ini. Itu karena dia bisa merasakan bahwa seluruh langit dan bumi tidak menyetujui dia dan ingin memusnahkannya. Jadi dia tidak menyukai apapun yang berhubungan dengan kehendak langit. Bantuan ini terlalu besar untuk diungkapkan. Orang itu menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual melonjak keluar dari dahinya. Itu seperti jaring besar, menarik tanda dao itu ke arahnya. Menyerap tanda dao sangatlah mudah. Tetapi apakah itu bisa berhasil, itu akan tergantung pada apakah Anda bisa mendapatkan persetujuan Dao Mark. Oh, dia benar-benar berhasil. Long Chen sedikit terkejut. Setelah menyerap tanda dao, itu tidak menghilang. Itu berarti Dao Mark benar-benar bersekutu dengannya. Itu diluar ekspektasinya. Saudara Long, terimalah terima kasih Su Yang. Pria ini mulai berlutut lagi. Su Yang adalah murid dari sekte kecil, dan sekte mereka hanya memiliki dua murid inti. Sekte mereka tidak pernah menghasilkan favorit. Sekarang dia telah berhasil bergabung dengan Dao Mark ini, dia akan menjadi kebanggaan seluruh sektenya. Kegembiraan yang dia rasakan saat ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hei, hentikan. Aku sangat benci hal semacam ini. Long Chen melambaikan tangannya dengan energi yang kuat segera membuatnya sehingga orang itu tidak bisa berlutut. Bagaimana Anda tahu siapa saya? Saya telah melihat giyok fotografis Anda. Tapi setelah mengatakan itu, dia segera melanjutkan. Tapi aku tahu bahwa orang yang memasang giyok foto itu pasti berencana untuk menjebakmu dengan sengaja. Tidak ada awal atau akhir. Pasti ada plot yang mereka sembunyikan. Petik 2. Sepertinya Long Chen meremehkan yang menarik senar. Sekarang bukan hanya murid biara yang menyadari giyok fotografis ini. Bahkan murid-murid benar lainnya mengetahuinya. Ah, kamu benar-benar mencoba memaksaku. Bagus sangat bagus. Saya pasti akan menemukan siapapun yang menargetkan saya. Kakak Long, jangan marah. Siapapun bisa tahu bahwa itu palsu. Su yang buru-buru menghiburnya ketika dia melihat ekspresinya menjadi gelap. Aku terlalu malas untuk merepotkan para idiot itu. Anda datang dari dalam lembah gunung berkabut. Apa yang terjadi di dalam? Aset Long Chen. Saudaraku Long, ini hanyalah tanda terima kasihku. Apapun yang terjadi, Anda harus menerimanya. Petik 2. Su Hang tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengambil sesuatu dan menyerahkannya padanya. Bab 339. Batu roh. Tidak? Ini agak gelap, dan ada semacam energi yang kuat di dalamnya. Petik 2. Long Chen tidak bisa membantu menjadi sedikit penasaran dengan benda ini di tangannya. Bentuk luarnya mirip dengan batu roh, tapi tidak tembus cahaya. Sebaliknya, itu gelap gulita. Itu seukuran kepalan tangan bayi. Ada fluktuasi kispiritual yang kuat yang datang dari dalam, tetapi fluktuasi itu sama sekali berbeda dari batu roh biasa. Tidak, itu batu roh angin. Long Chen terkejut. Batu roh angin sangat langka. Mereka mengandung energi atribut angin yang kuat. Lebih penting lagi, mereka mengandung misteri dan kedalaman angin. Seorang ahli atribut angin akan dapat menyerap energi dari dalam, dan saat melakukannya, akan terhubung dengan misteri angin yang sebenarnya. Itu akan menjadi bantuan besar untuk kultivasi mereka. Ya, ini batu roh angin. Saya berhasil mendapatkannya secara tidak sengaja dari daerah yang sangat berangin. Begitu aku menyadarinya, aku langsung lari. Tapi sebagai hasilnya, Su yang dengan penuh kebencian memelototi mayat Feveret. Meskipun sangat berhati-hati, seseorang masih memperhatikan beberapa petunjuk dan mengejarnya. Feveret ini bahkan tidak tahu apa yang telah dia peroleh. Hanya karena firasat, dia mengejarnya untuk membunuhnya dan mencuri hartanya. Itu benar-benar penuh kebencian. Jika dia tidak bertemu dengan Long Chen, Su yang pasti sudah menjadi mayat yang membusuk di hutan belantara ini. Tapi sekarang dia tidak hanya berhasil mempertahankan hidupnya, dia juga mendapat untung dengan menjadi favorit. Rasa terima kasihnya kepada Long Chen tidak bisa lagi diungkapkan melalui kata-kata, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mempersembahkan harta ini. Saudara Long, Anda harus menerimanya, atau saya benar-benar tidak akan dapat membalas budi Anda, kata Su yang sepenuhnya dengan tulus. Meskipun batu roh angin ini sangat berharga, itu tidak lebih berharga dari nyawanya. Kemudian menambahkan bahwa dia juga telah menjadi favorit, dia benar-benar berhutang terlalu banyak pada Long Chen. Benda ini tidak buruk, tapi aku tidak menginginkannya. Melihat ekspresi Su yang berubah, Long Chen melambaikan tangannya dan melanjutkan, hal ini tidak berguna bagi saya, dan saya juga dapat memberitahu Anda memiliki energi atribut angin, yang merupakan satu-satunya alasan Anda bisa berlari begitu lama. Petik 2. Kakak Long, I. Long Chen memotongnya. Tidak apa-apa, saya hanya melakukan apa yang saya inginkan. Saya sebenarnya tidak begitu baik hati dan bajik. Aku hanya tidak suka mulut sok anak kecil itu. Bagaimanapun, saya cukup mengerti apa yang terjadi di dalam sana. Anda menyimpannya dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jika tidak, Anda bisa mati kapan saja di tempat ini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Long Chen menekan batu roh angin kembali ke tangan Su Yang dan pergi. Hanya dalam waktu singkat, dia menghilang dari tatapan Su Yang. Mengepalkan batu roh angin dengan erat, tatapan Su Yang dipenuhi dengan penyembahan. Kebaikan dan keteguhan Long Chen telah benar-benar memenangkan hatinya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan pergi mencari tempat tersembunyi. Dia perlu menstabilkan tanda daunnya dan memperbaiki batu roh angin ini. Adapun Long Chen, ini adalah pertama kalinya dia merasakan sedikit kehangatan bagi murid yang benar sejak memasuki ranah rahasia Jiuli. Bukan seluruh jalan benar yang dipatahkan. Namun, mayoritas yang Long Chen temui semuanya adalah sekelompok idiot yang dipenuhi dengan trik jahat. Selain itu, para idiot ini adalah elit luar biasa, dari sekte yang lebih besar. Mungkinkah sekte yang lebih besar hanyalah kam konsentrasi untuk para idiot. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Orang-orang yang tinggi dan menyendiri itu semua menggunakan hidung mereka untuk memandang rendah orang-orang sementara juga menyimpan semua jenis niat jahat di dalamnya. Sebaliknya, mereka yang datang dari asal yang lebih miskinlah yang lebih murah hati dan berbudiluhur. Long Chen percaya bahwa jika dia telah menyelamatkan seorang murid dari sekte besar, murid itu bahkan mungkin tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Bahkan, dia bahkan mungkin percaya bahwa dia berhak untuk diselamatkan karena statusnya. Orang-orang menyelamatkannya sebagaimana mestinya, yang dia lakukan mungkin hanya memberikan sedikit hadiah dan pergi. Selanjutnya, jika Anda menyelamatkannya sekali, Anda harus terus menyelamatkannya di masa depan. Jika tidak, jika Anda tidak membantunya untuk kedua kalinya, dia akan menganggap Anda orang jahat dan membenci Anda. Itu kamu, Long Chen. Long Chen telah maju hampir 100 mil ketika jumlah orang di depannya tiba-tiba meningkat. Ada banyak orang di sini yang perlahan maju, dan begitu dia tiba, beberapa murid biara mengenalinya. Dia Long Chen. Biara pertama yang mengirimkan surat perintah penangkapan. Dia terlihat seperti seseorang yang mengudara, tapi siapa sangka dia sebenarnya adalah seorang penjahat. Beberapa orang dengan hati-hati menonton dan berbisik dari kejauhan. Yang menghentikannya adalah dua favorit yang kuat. Mereka berdua mengenakan jubah biara, satu dari biara ke-87, dan satu dari biara 90 detik. Long Chen, kamu pengkhianat mesum, beraninya kamu sombong di sini. Cepatlah berlutut dalam pertobatan, raung salah satu yang difavoritkan. Keduanya tidak sengaja dikirim untuk mengincarnya oleh biara pertama. Tetapi sebagai anggota dari 100 biara teratas, mereka secara alami merasa sangat kuat dibandingkan dengan mereka yang berasal dari biara tempat terakhir. Mereka juga telah melihat foto Giyok Long Chen membunuh wanita itu. Tapi gambar itu hanya tentang dia yang membunuhnya, dan tidak mengandung apapun sebelum atau sesudahnya. Mereka tidak tahu tentang kekuatan sejati Long Chen. Jadi begitu mereka berdua melihatnya, mereka segera melakukan tindakan kesopanan, menggantikan surga untuk menghukum Long Chen. Mati kau pengkhianat mesum. Oh! The favorite yang berteriak langsung dikirim terbang oleh tamparan dari Long Chen. Tubuhnya dengan cepat berputar di udara dalam bentuk busur yang indah, dan dengan giginya yang melayang di udara, entah bagaimana itu berhasil menjadi sangat estetis. Teknik menamparkan wajah Long Chen sudah mencapai tingkat di mana dia bisa memulai sekte sendiri di sekitarnya. Bahkan jika favorite telah berjaga, dia tetap tidak akan bisa mengelak. Bahkan murid yang jauh yang memperhatikan dengan hati-hati tercengang sekarang. Favorite yang kuat telah ditampar terbang begitu dia berjalan. Favorite lainnya hanya bereaksi sesaat kemudian. Dia dengan cepat menghunus pedangnya, tetapi dia hanya mengeluarkannya setengah sebelum pegangannya ditendang oleh Long Chen, menyebabkannya kembali ke sarungnya. Orang itu terkejut, dan bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, sebuah tangan besar menamparkan wajahnya. Dengan erangan teredam, dia juga terbang di udara, mengikuti busur yang sama persis dengan favorite sebelumnya. Faktanya, bahkan kecepatan dia berputar di udara adalah sama. Kali ini, semua orang benar-benar terperangah. Dua favorite yang kuat seperti anak-anak nakal di depan Long Chen. Ini bahkan bukan perkelahian. Bahkan dua favorite tercengang. Mereka bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum mereka ditampar. Merangkak dari tanah, kepala mereka benar-benar berantakan, dan mereka merasa seperti akan pingsan. Kepala mereka hanya menjadi jernih setelah beberapa tarikan napas. Melihat dari murid-murid benar yang tertegun ke Long Chen yang tersenyum, kemarahan mereka segera meletus. Aku akan membunuhmu Long Chen. Keduanya meraung pada saat yang sama dan menyerang Long Chen. Pedangki melonjak keluar dari pedang mereka dan benar-benar menyelimuti dia. Kedua favorite yang kuat ini mengeluarkan kekuatan penuh mereka sekarang. Seni pedang mereka sangat dalam dan kekuatan mereka sama sekali tidak kurang dibandingkan dengan favorite lainnya. Sebelumnya, beberapa orang merasa sangat tercengang oleh fakta bahwa mereka telah ditampar secara acak oleh Long Chen sehingga mereka mengira keduanya mungkin murid inti yang berpura-pura disukai dengan mengenakan jubah mereka. Disukai dari biara semua memiliki tanda ekstra pada jubah mereka dibandingkan dengan murid inti untuk membedakan status mereka. Itu adalah simbol kekuatan mereka. Selalu ada beberapa orang yang hanya memiliki kekuatan murid inti, tetapi mengenakan jubah disukai untuk mengintimidasi orang lain. Awalnya, mereka mengira keduanya pasti seperti itu. Tapi sekarang mereka menyerang, semua orang menyadari betapa kuatnya mereka. Serangan semacam ini akan menjadi sesuatu yang sulit bahkan bagi seorang di favorite untuk menerimanya. Bang, bang. Dua suara teredam terdengar dengan dua jeritan. Gambar pedang memudar dan dua sosok terbang kembali dengan menyedihkan. Ketika kedua sosok itu akhirnya berhenti dan orang-orang melihat wajah mereka, rahang mereka ternganga. Kesan aneh muncul di tengah wajah mereka. Hidung mereka menganga dalam-dalam, dan wajah mereka praktis berubah bentuk saat mereka meneteskan darah. Orang-orang berbalik dengan ngeri untuk melihat Longchen. Mereka melihat batu bata di tangannya saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Melihat batu bata hitam itu, dan kemudian kesan yang tertinggal di wajah mereka berdua, mereka semua membuat hubungan. Seperti yang kuduga, tidak semua orang sebesar wajah Shao Ming Shan. Orang biasa tidak memiliki wajah sebesar itu. Kata-kata Longchen sangat pelan, karena dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Namun, para ahli ini semua mendengarnya dengan jelas. Orang luar tidak bereaksi terhadap apa yang dia katakan, tetapi beberapa murid biara benar-benar tercengang. Shao Ming Shan, dia adalah seorang terpilih. Dia juga pernah ditampar batu bata. Lalu monster macam apa itu Longchen? Kamu Longchen. Kepala mereka berdua cacat, tapi otak mereka belum sepenuhnya hancur. Dipermalukan di depan banyak orang seperti ini lebih buruk daripada dibunuh. Kamu masih mengutukku. Longchen dengan dingin mendengus dan menembak ke depan, muncul di depan mereka berdua dalam sekejap. Batu bata di tangannya mulai menghancurkan mereka berdua dengan cepat. Bang, bang. Poni itu semua disertai dengan jeritan yang menyedihkan. Sesekali suara tulang patah juga terdengar. Para penonton itu semua merasakan jantung mereka berdebar kencang saat hawa dingin mengalir di tubuh mereka. Kamu mengutukku sebagai pengkhianat mesum. Bang, bang. Siapa pengkhianat mesum itu? Bang, bang. Kalian semua adalah pengkhianat mesum. Bang, bang. Setiap kali Longchen mengutuk mereka, dia dengan kejam akan menghancurkan batu bata pada mereka berdua. Dia sangat adil, membagi pemukulan secara merata di antara mereka berdua. Sekarang mereka berdua berlumuran darah seluruhnya, anggota tubuh mereka patah. Mereka melolong dan meraung, terdengar seperti dua babi dibunuh. Tolong berhenti memukuli kami. Jika kamu terus berjalan, kamu akan membunuh kami. Kakek Longchen, kami salah, ampuni kami. Petik 2. Di depan Longchen, keduanya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka praktis menjadi gila karena amarah. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka kalah. Tapi batu bata Longchen terlalu kejam. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati, jadi mereka hanya bisa mengaku kalah. Sekarang mereka sangat takut. Jenis orang yang paling takut mati adalah mereka yang biasanya bertingkah laku agung dan agung, hanya untuk menutupi kelemahan di hati mereka. Bang, Bang, apa aku bilang kamu bisa bicara? Menurutmu aku ini siapa? Bagaimana saya bisa memiliki cucu sebodoh itu? Petik 2. Dia terus memukuli mereka dengan batu bata untuk beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Karena mereka sudah mengirimkan, dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka untuk mengetahui siapa yang mengirim mereka untuk melakukan ini. Tapi dia kecewa karena kedua idiot ini datang hanya untuk mencari ketenaran. Tidak ada yang menghasut mereka untuk melakukan ini. Hahaha, jalan yang benar-benar-benar menyenangkan. Bahkan anjing adu anjing pun begitu lincah. Petik 2. Tiba-tiba, sekelompok orang berjalan keluar dari lembah gunung di depan mereka, menyebabkan pupil mata semua orang menyusut. Bab 340. Ahli dari jalur rusak. Murid-murid benar di kejauhan semuanya terkejut. Kelompok ini mengenakan jubah jalan korup. Ada total tujuh dari mereka, dan orang di depan adalah pria yang tampak menyeramkan. Ada bekas luka panjang di wajahnya yang miring dari dahi ke dagunya. Hanya melihat bekas luka itu membuat orang-orang kedinginan. Bekas luka semacam itu dengan jelas menunjukkan seluruh bagian kepalanya telah dipotong. Orang ini benar-benar harus memiliki daya hidup yang kuat. Saat orang itu berjalan maju, auranya mengguncang langit. Kehendak mendominasi yang datang darinya menyebabkan orang lain gemetar ketakutan. Terpilih. Semuanya kaget, bahkan ada yang diam-diam mulai mundur, siap kabur kapan saja. Bahkan kedua favorite itu menelan beberapa pil obat dan mulai mundur ketakutan. Munculnya para ahli korab mengintimidasi mereka semua. Di belakang korab Chosen, bahkan ada dua favorite yang kuat. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah aura pembunuh yang memancar dari mereka. Hanya dengan melihat mereka akan membuat seseorang menggigil ketakutan. Barusan, apa itu kentut darimu? Longchen melirik orang itu. Bocah kecil, kamu sedang mendekati kematian. Petik 2. Bahkan sebelum yang terpilih dapat berbicara, salah satu dari yang disukai melangkah maju, menunjuk dan mengutuk Longchen. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dan sang terpilih dengan tegas memperingatkan, hati-hati. Darah berceceran di langit, orang-orang ngeri melihat kepala korab favorite yang kuat itu telah hilang. Adapun para terpilih dan orang lain di belakangnya, mereka dengan marah memelototi seseorang yang memegang kepala yang masih meneteskan darah. Kamu bilang aku pacaran dengan kematian. Jika kamu punya nyali, bisakah kamu mengatakannya lagi untukku? Longchen bertanya ke arah kepala di tangannya. Dia menunggu sebentar. Pada akhirnya, kepala itu tidak menjawab dan Longchen melemparkannya ke tanah. Tidak ada nyali sama sekali. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya dua kali. Petik 2. Penonton di kejauhan semua tercengang. Adapun dua favorite yang telah dikalahkan oleh Longchen, mereka benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Longchen jelas bukan manusia. Dia adalah iblis yang bisa membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Keduanya sangat menyesali tindakan mereka, dan bahkan ingin menamparkan wajah mereka sendiri. Jika mereka begitu bosan, mereka bisa saja memprovokasi siapapun, tetapi mengapa mereka pergi memprovokasi Longchen? Apakah mereka memiliki keinginan mati? Dia bahkan tidak menempatkan korab Chosen di matanya, dan dia membunuh favorit seperti membunuh ayam. Memikirkan betapa kasarnya mereka padanya, mereka tidak bisa menahan perasaan takut yang masih ada. Mengambil keuntungan dari penampilan murid yang rusak, mereka melarikan diri sambil melakukan yang terbaik untuk menekan luka mereka. Mereka takut Longchen sekali lagi memiliki dorongan untuk terus memukuli mereka. Bahkan jika mereka memiliki seribu nyawa, itu tidak akan cukup bagi mereka untuk bermain dengan Longchen. Katakan namamu padaku. Aku, Yan Xing, jangan membunuh yang tak bernama, teriak korab Chosen, auranya benar-benar meledak untuk menekan Longchen. Menyebutkan nama saya kepada orang yang akan meninggal adalah pemborosan energi. Mari kita lewati itu. Longchen menggelengkan kepalanya. Devil Decapitator muncul dan dengan malas bersandar di bahunya saat dia dengan acuh-ta'acuh melihat ke arah De Chosen. Hari ini saya akan menarik otot Anda, menguliti kulit Anda, dan menggiling tulang Anda menjadi abu. De Korab Chosen dengan marah meraung. Pedang berwarna darah muncul di tangannya dan dia menebas Longchen. Meskipun itu adalah tebasan sederhana, semua fokusnya telah dipadatkan padanya. Pada levelnya, daripada membiarkan serangan yang rumit, dia telah mencapai ranah dari, rumit menjadi sederhana. Tebasan sederhana ini benar-benar menunjukkan wawasannya yang sangat mendalam tentang pedang. Saya tidak suka melakukan hal-hal rumit seperti itu. Yang saya inginkan hanyalah kepala Anda. Petik 2. Longchen mendengus dan Devil Decapitator mengayunkan busur yang dalam. Saat pedangnya terayun, energi Longchen dengan gila-gilaan mengalir keluar. Kekuatannya memuncak saat kedua pedang mereka bertemu. Ini adalah keterampilan untuk mengalirkan energi. Bahkan tanpa menyimpan energi terlebih dahulu, Longchen mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tanah bergoyang dan gelombang ki meledak. Sesosok melesat ke belakang, menabrak tebing gunung. Terlepas dari seberapa kuat batu itu, dia masih menghancurkan setengahnya. Apa? Semua orang terkejut bahwa sosok yang masih berdiri di posisi aslinya sekali lagi dengan malas mengistirahatkan pedangnya di pundaknya. Longchen mampu mengirim terpilih terbang. Yang dipilih adalah semua monster dibandingkan dengan penonton ini. Beberapa dari mereka bahkan belum pernah melihat pertarungan terpilih. Mereka semua berasumsi bahwa pertarungan antara terpilih haruslah yang akan mengguncang langit dan mengguncang bumi. Tapi terpilih yang kuat ini telah dikirim terbang oleh satu tebasan pedang Longchen. Tindakan tanpa usaha semacam itu tidak ada bedanya dengan saat dia mengirim kedua favorit itu terbang. Bukan hanya jalan benar yang terkejut. Bahkan mata para murid yang rusak hampir keluar dari kepala mereka. Yang terpilih itu tidak seperti Jiang Yifan. Dia terkenal bahkan di antara terpilih lainnya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan ahli top seperti Yin Luo, dia pasti sangat kuat. Namun, hanya dalam satu gerakan, dia telah dikirim terbang. Tak satupun dari mereka bisa menerima hasil ini. Batu-batu meledak saat sesosok terbang keluar dari bebatuan yang hancur di sisi tebing. Rambut De Chosen acak-acakan, dan menambahkan wajahnya yang jahat. Dia tampak seperti magical beast yang marah menatap Longchen. Aku akan mencabik-cabikmu. De Chosen tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, dan cahaya meledak dari tubuhnya. Rune menutupi tubuhnya, dan kemudian, secara mengejutkan, mulai meninggalkan tubuhnya, mengambang di sekelilingnya. Energi yang menakutkan menyebabkan tanah di bawah kakinya retak. Aura yang menakutkan. Ini adalah kekuatan dari seorang terpilih. Hanya mengandalkan auranya, dia akan bisa menghancurkan kita sampai mati. Wajah murid inti biasa berwarna putih-pucat. Meskipun mereka bermil-mil jauhnya, mereka masih bisa merasakan tekanan yang menakutkan itu. Rasanya seperti batu besar menghancurkan hati mereka. Apalagi melawan seorang terpilih, mereka bahkan tidak akan bisa mendekat sebelum dihancurkan oleh energi yang menakutkan itu. Sungguh teknik budidaya yang aneh. Longchen sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Rune meninggalkan tubuh. Mereka saat ini menyerapki spiritual langit dan bumi untuk mendukungnya. Hei hei, sekarang kamu takutkan. Sudah terlambat sekarang. The Corrupt Chosen tersenyum sinis. Dengan tambahan bekas luka panjang di wajahnya, dia tampak lebih jahat daripada hantu saat dia menyerang Longchen. Awalnya, Longchen telah memegang pedangnya dengan satu tangan. Tapi sekarang, dia memegang Devil Decapitator dengan kedua tangannya. Berengsek. Tidak ada teknik sama sekali. Longchen menebas seperti penebang kayu menebas pohon. Devil Decapitator menjerit dan suara ruang yang terpotong terdengar saat itu menebas. Ledakan. Ledakan lain terdengar, kali ini lebih keras dari yang terakhir. Gelombang ki memburuk, dan bahkan lembah pegunungan di sekitarnya berguncang seolah-olah ada gempa bumi. Gunung terdekat di depan mereka benar-benar runtuh. Tebing yang tingginya lebih dari 100 meter runtuh, batu-batu besar berguling ke bawah. Ketika akhirnya debu mengendap, orang-orang melihat Longchen masih berdiri di posisinya semula dan belum bergerak. Postur tubuhnya masih sama persis seperti sebelumnya. Tapi korab Chosen tidak terlihat dimanapun. Orang-orang mencari kemana, dia pergi. Ketika mata mereka akhirnya bersinar di tebing yang runtuh, mereka langsung menegang. Mungkinkah? Pertukaran mereka terjadi terlalu cepat, dan telah berakhir bahkan sebelum orang bisa bereaksi. Tak satupun dari mereka yang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tapi arah yang Longchen hadapi justru tebing yang runtuh itu. Kemudian kebenaran menjadi bukti dengan sendirinya. Namun, orang tidak bisa mempercayai kenyataan ini. Tiba-tiba, puing-puing yang runtuh mulai bergemuruh, dan tanah ikut bergetar bersamanya. Dengan ledakan terakhir, puing-puing itu benar-benar meledak dan sesosok tubuh melompat keluar. Itu secara alami adalah korab Chosen. Matanya merah padam, rambutnya benar-benar berantakan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak ada yang tahu apakah itu karena ketakutan atau kemarahan. Dia memelototi Longchen. Longchen meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Kebanggaanmu sudah cukup untuk mengguncang langit, tapi kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini. Anda bahkan mengatakan Anda ingin membunuh saya. Huff, bahkan jika Yin Luo datang ke sini, dia tidak akan berani mengeluarkan kentut seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Anda kenal dengan Yin Luo. Hati de Chosen mulai melompat. Kita bisa dianggap kenal, dia sebelumnya mengirimi saya hadiah, kata Longchen dengan ringan. Hadiah apa? Sebenarnya, orang-orang yang berada di jalur rusak Anda juga memiliki poin bagus. Pertama kali saya bertemu Yin Luo, dia bukan kerabat atau teman, namun dia memberi saya barang yang bagus. Saya benar-benar agak malu menerimanya, kata Longchen agak malu-malu. Omong kosong, Yin Luo adalah pilihan jalan rusak kita. Dia tidak akan mengirimkan hadiah kepada siapapun, terutama bukan seseorang dari jalan benar yang hina dan tidak tahu malu Anda. Korab Chosen dengan marah meraung. Jelas Yin Luo adalah eksistensi yang sangat agum di hatinya. Saya mengatakan yang sesungguhnya. Pertama kali kami bertemu, orang itu memberi saya kakinya sendiri untuk memperingati pertemuan kami. Ah, itu benar-benar membuatku merasa malu. Longchen tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Yin Luo sangat terkenal, dan semua orang yang memasuki alam rahasia Ji Uli mengenalnya. Namun, Longchen sekarang berani menghinanya. Kamu, kamu Longchen. Ekspresi korab Chosen benar-benar berubah. Mayoritas orang yang dipilih rusak telah mendengar tentang rahasia tertentu yang tidak dimiliki oleh sebagian besar jalan benar. Para petinggi biara telah menyembunyikan informasi ini dan menolak untuk menyebarkannya. Segala sesuatu yang terjadi dalam pertempuran saat itu telah disembunyikan. Tapi korab Chosen telah diperingatkan dengan keras oleh sesepu mereka. Peringatan itu adalah bahwa mereka tidak bisa begitu sombong sehingga mereka menganggap semua orang di bawah mereka. Bahkan Yin Luo telah menemui kegagalan yang tak terduga, jadi tidak ada apapun di dunia ini yang absolut. Longchen telah menduduki peringkat nomor dua di daftar yang harus mereka bunuh, nomor dua setelah ahli nomor satu jalan benar, hantianyu. Itu cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya mereka memandang Longchen. Hei hei, jadi kamu sekarang tahu siapa aku? Kalau begitu, game ini sudah berakhir. Petik dua. Senyum Longchen tiba-tiba menghilang, dan niat membunuh muncul di matanya. Devil Decapitator mengayun, membidik langsung ke korab Chosen itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!